Menuntut balas jilid 4. 1. Pembunuh Ibunda berhasil dibasmi. Habis bersantap hari sudah lewat tengah hari. Kiang Yau Chong dan Tong Hong Yeo Kun mengajak Kang Yau Hang berangkat, maka berpisahanlah mereka dari Ayah Hang Sok dan In Gak. Nona Kang menepas air matanya. In Gak lantas mengatakan pada Heng Hang bahwa ia ingin pulang ke hotelnya buat beristirahat, lantaran ia lepih dan mengantuk. Pergilah kau beristirahat kata Ayah Hang Sok tanpa curiga. Aku belum minum cukup ia kembali ke ruangan makan. In Gak mengawasi sambil bersenyum. Seorang diri Ayah Hang Sok minum sampai matahari doyong ke barat. Ah, heran itu bocah pikirnya. Dia tidur nyenyak sekali lantas ia berbangkit, akan pergi ke kamar orang. Ketika ia menolak daun pintu, ia mendapatkan kamar kosong. Di atas meja ada sehelai kertas. Ia ambil itu untuk dibaca sekarang baru ia ketahui bahwa ia telah ditinggal pergi In Gak menyelaskan kenapa ia memisahkan diri, ialah lantaran Heng. Hang saudara angkat dari ayahnya dan tak merdeka untuk mereka berjalan bersama-sama. Heng Hang menepuk meja. Setan cilik, kau berani menipu aku bentaknya. Ia lantas berangkat ke arah Soasai, untuk mencari. In Gak meninggalkan hotel bukan buat terus berangkat, ia hanya pindah ke lain rumah penginapan yang terlebih kecil. Ia pun menyual kudanya. Ia tahu sudah baik, kalau ia pergi dengan menunggang kuda, ia gampang menarik perhatian umum. Ia mau berjalan kaki serta juga memotong jalan pegunungan. Di hotelnya yang baru, ia lantas tidur, baru ia bangun sesudah sore. Terus ia dandan, untuk pergi keluar setelah mencari keterangan, ia menuju ke Tian Chee Byo yang letaknya di utara, di luar kota, dekat Chio Kichung. Pula kuil itu berdiri mencil sendirian itulah sebuah kuil besar. Di situ sangat jarang ada orang. Ia berjalan cepat. Ia memakai topengnya setibanya, langsung ia lompat naik ke payon, yang tingginya tujuh atau delapan tombak. Terus ia pergi ke pendopong. Di atas kuil itu ada beberapa posan chengpei. Kecuali suara angin, kuil itu sunyi. Ia sengaja melintas di depan pos. Dengan menggunai tindakan hiantian chit sengpei ou, ia bergerak sangat gesit, tubuhnya berkelebat seperti bayangan sampai mata penyaga pos kabur, seorang ngoceh sendirian. Benar-benar aku melihat hantu, rupanya kelelawar keluar membentur setan. Inga tertawa dalam hati. Ia maju terus, sampai di pendopo besar. Di sini ia mendapatkan empat orang berdiri di muka pendopo. Mereka membawa lentera yang mengeluarkan sinar kuning muda, yang saban-saban disorotkan ke empat penyuru. Maka ia menyembunyikan dirinya. Ia mendengar suara orang di dalam pendopo itu. Untuk mendapat dengar dan melihat dengan terang, ia mencari tempat di mana ia bisa berdiam tanpa terpergok. Di dalam pendopo itu berkumpul kira dua tiga puluh orang, semua berduduk di bangku-bangku panjang. Di bangku kiri, kebetulan berbicara orang yang nomor tiga, seorang tua dengan jenggot kumis panjang dan mukanya merah, yang matanya tajam. Kata dia, sebenarnya kita pihak An Cheng Pei tidak bermusuhan dengan si pelajar luar biasa itu, maka itu tak perlunya kita mencari gara-gara, tetapi kita dengan pihak Cheng Hang Pei telah membuat janyi, kalau ada musuhnya di dalam daerah kita, mesti kita membantu padanya. Demikianlah kita mendapat permintaan dari Cheng Hang Pei itu, hanya kali ini dari cabangnya sebenarnya kita dapat menolak, sebab permintaan bukan langsung dari Pai Chupok Hang. Sekarang kebetulan hadir seorang Chiam Pei dari pihak kita, harus kita mendengar suaranya. Iyalah Lo Chiam Pei Kiyusin Soh Chian Li. Dari bangku kanan, seorang tua, yang rambut dan kumisnya sudah putih lantas berkata, Oha, Lo Chiam Pei itu muncul pula sepuluh tahun sudah ia tak pernah terlihat dalam dunia Kang Ou, aku kira ia telah berdiam di gunung dan tidak bakal keluar pula. Aku dengar ia liahai ilmu silatnya terutama ilmu silat lawu set Kang. Kalau pukulan itu mengenai tubuh, lantas ketinggalan tapak tangannya yang hitam dan anggauta-anggauta tubuh bagian dalam lantas rusak hancur, sekarang ia muncul pula, mesti ia menjadi terlebih liahai lagi. Mendengar itu, Inga bercekat hati. Ia berpikir, bukankah dia orang yang mencelaka ibuku? Kalau benar, HMM, tak dapat dia lolos dari tanganku, ia mendengari terus. Benarlah Chio Loosu banyak pendengarannya kata orang tua yang pertama. Tidak kecewa Loosu menjadi salah satu dari Yansansulo ia berdiam sebentar, untuk melanyuti, dalam urusan ini Paju berniat menampik, tetapi Soh Loo Chiam Pei menganyurinya menerima seraya dia bersedia melayani si pelajar aneh itu. Hanya heran, sampai di saat ini, dia masih belum muncul. Mungkin dia bakal segera tiba, berkata orang tua si Chio itu hanya si pelajar aneh, dia pun masih belum datang sampai waktu begini. Apakah boleh jadi warta yang dikirim telah tidak sampai kepada alamatnya? Hektometer bersuara si orang tua muka merah dan jenggot panjang. Jikalau pihak kepang berani main gila, aku si orang tua nanti mengubrak abrik sarangnya yang butut. Besar sekali mulutnya orang tua ini pikir enggak. Kenapa dalam rimba persilatan, semua orang begini jumawa? Belum berhenti si anak muda berpikir maka di sana terlihat seorang lari masuk ke pendopo besar, kepada si orang tua muka merah itu ia memberi laporan, Pongcu, Soh Loo Chiam Pei telah tiba. Orang tua muka merah itu mengasih dengar suara tanda tahu, lantas dia berbangkit, untuk terus bertindak keluar. Semua orang lainnya mengikuti. Maka di lain saat, mereka sudah mengiringi masuk seorang tua muka keriputan. Inggak mengawasi orang tua itu, dalam hatinya ia kata, kiranya dia dijuluki Kiusin sebab benar-benar mukanya mirip sekali. Kiusin si merpati sakti mengenakan baju warna biru, kepalanya hampir lanang, tinggal hanya dua tumpuk di pinggiran telinganya. Karena giginya di kedua pinggiran sudah copot, dia menyadi kempot hingga mulutnya mirip patuk. Burung darah, sepasang matanya kecil tetapi bersinar tajam. Nampaknya di alicin di tangannya dia memegang sebatang huncue atau pipa panjang. Selagi mengawasi huncue itu, hati inggak bercekat, lantas darahnya mendidih. Ia melihat tangan orang ada dua jerijinya yang lebih. Kiusin soh chianli sudah lantas duduk gembira menghisap huncue, dia nampak jumawa sekali. Lau tongcu, dia kata pada si orang tua muka merah, apakah itu bocah belum tiba? Belum habis perkataannya orang yang sikapnya sangat jumawa ini, mendadak dia merasai tangannya bergetar, lantas huncue di tangannya itu lenyap tanpa sayap. Begitu dia mengangkat kepalanya, di depannya terlihat seorang muda dengan pakaian hitam, yang mukanya beroman luar biasa. Apa yang aneh, orang tahu-tahu sudah berada di depannya itu serta tangannya mencekal pipa panjang kepunyaannya itu, si orang muda yang mengawasi ia dengan tajam, dua kali tertawa dingin, semua orang menyadih haran. Soh chianli menyadipucat mukanya, lantas itu berubah menyadih guram. Cuma sejenak dia memandang si anak muda, tiba-tiba tubuhnya mencelat bangun dari bangku panjang, sambil berlompat itu kedua tangannya menyambar kepada si anak muda, guna merampas pulang pipa panjangnya. Dalam heran dan murkanya, ingin ia merampas huncue-nya itu. Belum lagi kiusin sampai kepada si anak muda, tubuh si anak muda sendiri sudah mencelat ke depannya si orang tua dengan muka merah, dari mana ia mengawasi si merpati sakti. Dia menyadih kecele, tetapi sekarang dia tidak berlompat pulang, untuk mengulangi percobaannya, hanya dia berdiri diam, dia tertawa dingin dengan matanya menatap tajam kepada kerampas pipa panjang itu. Lau tongcu, berkata si orang muda kepada si orang tua muka merah itu, yang dipanggil tongcu, atau ketua bahagian, ia bicara dengan dibikin ayal-ayalan ada urusan apakah kau mengundang tuan mudamu. Orang tua dengan muka merah dan jenggot panjang itu adalah ketua bahagian cabang di Chio Kitchen dari An Cheng Pei, dia si lau bernama Hei, gelarannya jalah lau Hei kau si ular naga pengacau laut. Ditanya si anak muda, dia terguguh hingga dia berdiam saja. Apakah tuanyalah orang yang tadi malam sudah? Tanyanya sukar. Tidak salah menyahut si anak muda getas. Cuan muda kamu ini ialah yang tadi malam sudah menyadi musuhnya Cheng Hang Pei. Ada sangkutan apakah urusan kita itu dengan kamu dari An Cheng Pei? Lau Hei menyadih likat sekali. Memang benar kata-kata si anak muda, tidak ada perlunya untuk An Cheng Pei membantu Cheng Hang Pei dalam urusan seperti itu. Hanyalah, sebagai tongcu, dia besar hatinya, dia dapat segera mengendalikan diri. Maka dia tertawa lebar. Kau telah menerbitkan onar dalam daerah pengaruh An Cheng Pei bentaknya. Kami berhak untuk mencampuri tahu urusan itu. Prak, demikian suatu suara nyaring, dari ditepuknya meja suci di samping si anak muda ditepuk oleh anak muda itu, yang tertawa berkakak nadanya mengejek. Angin busuk. Negara ini negara raya, hak apa An Cheng Pei mempunyai? Maka kamu berani melarang? An Cheng Pei bukannya pembesar negeri, bahkan dialah suatu perkumpulan bangsat-bangsat yang jahat orang silau, jikalau kau masih ngacau dengan kejumawaanmu. Maka heranlah andai kata cuan muda kau tidak menghajar padamu. Meja pujaan malaikat itu, lantaran ditepuk, telah mendapatkan tanda telapakan tangan bagaikan diukir. Itulah tanda dari tenaga dalam yang lihai. Maka itu, melihat demikian, semua orang menyadi tercengang, hingga ada yang menyedot hawa dingin atau menggigil sendirinya. Soh Cian Li sendiri berdiam sambil mengerutkan alis, tak dapat dia mengecapkan sesuatu. Anak muda itu menepuk dengan tenaga biasa saja, apabila ia mengerahkan tenaganya, pastilah meja itu ringsak atau pecah bolong di bagian yang terhajar itu. Orang tua si Cio tadi lantas bertindak menghampirkan, ia memberi hormat dengan merangkap kedua tangannya, sembari tertawa ia berkata, Siaw Hiap, mari duduk. Untuk kita berbicara dengan perlahan-lahan. Tanda petik. Sebenarnya semua hadirin di sini mengagumi padamu, maka juga mereka datang berkumpul untuk dapat memandang dan aku Cio Cintian yang tua, yang di sini membuka rumah perguruan, lantaran sangat kagum, dengan tergesa-gesa aku datang kemari, untuk belajar kenal, untuk bersahabat. Dalam hal ini, Lao Tong Chu tidak dapat dipersalahkan oleh karena dia lagi menyalankan tugas, dari itu aku mohon Siaw Hiap suka memaafkannya. Cio Lo Osu, berat kata-katamu ini berkata si anak muda tertawa. Sekarang aku cuma hendak bertanya, Lao Tong Chu hendak mengambil keputusan apa? Lao Haiya hendak menjawab, atau Soh Cian Li telah mendahului dia sembari tertawa aneh, Kiyosin berkata, Bocah, keputusan apa hendak diambil, kau baik menanyakan saja aku si orang tua. Si anak muda berpaling. Dengan dingin ia berkata, Soh Cian Li, jangan kau terlalu mengandalkan ilmu silatmu yang dinamakan Lao Set Cheng dan menganggapnya kepandayan itu tanpa tanding. Di mata tuan muda kamu, kepandayanmu itu tidak ada artinya, tetapi jika lau tanganmu sudah gatal, kau tunggu dulu sampai urusanku dengan An Cheng Pei sudah selesai, sebentar kita mencari satu tempat sepi di mana tidak ada lain orang, untuk kita main-main. Cian Li kaget, hingga hatinya terkesiap. Ilmu silatnya itu pernah digunai hanya tiga kali, dan selama lima belas tahun yang paling belakang belum pernah dipakai lagi. Kenapa si anak muda mengetahuinya? Si anak muda lantas menatap, Lau Hei, ia berdiam tetapilah agaknya menanti jawaban, Lau Hei kau juga mengawasi, akhirnya terpaksa ia memberikan penyahutannya. Menurut aturan rimba persilatan, yang menang ialah yang benar, katanya, maka itu sekarang, tidak ada perlunya untuk banyak omong lagi, silakan pergi keluar pendopo ini, untuk aku minta pengajaran dari kau. Umpama kata aku si orang silau tidak dapat kemenangan, maka selanjutnya, buat selama-lamanya, partai ku tak akan mencampuri pula urusan ini. Baiklah, begitu janyi kita kata si anak muda tertawa. Lantas ia memutar tubuhnya untuk mendahului pergi ke luar pendopo. Di luar pendopo, itu ada sebuah tempat pemujaan terbuat dari batu lebar 20 tombak lebih, di situ telah dipasang 4 batang lilin besar, yang memberi penerangan luas ke pelbagai penyuru. Lau Hei muncul bersama 8 kawannya yang lain-lain berada di tempatnya. Masing-masing, Ia merasa sulit karena pertanyaannya si anak muda kenapa dia dari An Cheng Pei mencampuri urusan Cheng Hang Pei. Di lain pihak dia ingin sekali melihat kepandainya Kiyusin Soh Tian Li. Siau Hiap. Silakan ia berkata, terpaksa, sambil tertawa dan merangkap kedua tangannya. Si anak muda tidak lantas menyerang, ia telah mengambil keputusannya. Tidak ingin ia menanam bibit permusuhan. Lau Tong Chu, Katanya tertawa, karena kita tidak bermusuhan, siapapun, terluka dalam pertempuran ini, buat kedua pihak sama tidak baiknya, dari itu aku pikir baik kita mengatur begini saja, kita sama-sama menggunai kegesitan kita. Tong Chu boleh menyerang aku, selama 30 jurus, asal Tong Chu dapat menol bajuku, kaulah yang menang, nanti aku turut kau pergi menemui Pang Chu kamu yang terhormat. Jikalau Tong Chu tidak dapat menol bajuku, anggaplah kita seri. Bagaimana? Kau terlalu jumawa pikir lau se. Dengan mengandalkan latihanku 50 tahun, jikalau aku dalam tempo 30 jurus tidak dapat melanggar bajumu, itulah terlalu lucu. Meski demikian, ia bersenyum. Ia kata, kaulah yang menghendaki ini, siau hiap baik, aku menerimanya kau jaga, aku mau lantas mulai. Si anak muda bersenyum, ia seperti tidak menghiraukan sesuatu. Lau Hei segera membuktikan perkataannya. Ia menyerang dengan dua-dua tangannya, dalam sikap Jit Goat Jit Hoai atau matahari dan bulan terangkul. Dengan begitu ia mengancam dari kiri dan kanan, untuk mencegah orang berkelit ke kedua samping. Ia girang sekali, sebab ia merasa pasti akan berhasil. Tepat kira dua-dua dem lagi, tangannya bakal mengenai ujung baju luar, mendadak tubuh si anak muda melesat, bagaikan bayangan tubuh itu menghilang, hingga kedua tangannya beradu satu dengan lain. Ia masih melihat tubuh si anak muda, atau mendadak di alamnya pula dari depan matanya, itulah ilmu ringan tubuh yang sangat mahir. Tanpa merasa, ketua cabang ancing P ini mengeluarkan peluh dingin. Tapi, dalam herannya, ia menjadi penasaran, maka itu, ia lantas mengulangi serangannya. Ketika ini pun gagal, ia mengulangi terus-terusan, sampai belasan jurus. Aneh anak muda itu. Tubuhnya saban-saban berkelebat, setiap kalinya dia bebas dari serangannya. Dia gesit luar biasa. Maka setelah belasan jurus yang dasyat itu, ketua cabang ancing P itu sendiri yang matanya menyadik kabur dan kepalanya pusing. Selaka pikirnya lau hei kau wacirnya. Lawan bagaikan hantu, kalau ia mencoba terus-terusan, ia bisa roboh sendirinya saking letih. Ia lantas memikir buat menggunai siasat berlompat. Inilah tipu silat lenghong pak yee, yaitu menerkam dari udara. Inilah kerok yang berbahaya, yang dipandang sebagai pantangan. Cuma dalam keadaan terpaksa, orang suka menggunai itu. Dengan berlompat, tubuh menjadi seperti kosong. Yang diandalkan cuma kesebatan, untuk menang tempo. Ia berani mencoba ini sebab si anak muda sudah berjanyi tidak akan membalas. Maka mendadak ia berhenti menyerang, dengan tajam ia mengawasi. Si anak muda pun berdiam seraya memasang meta, agaknya ia menduga-duga apa yang bakal dilakukan lawannya. Justeru ia berdiam, justeru ia diserang. Sambil berseru nyaring lau hee berlompat tinggi, untuk menubruk, kedua tangannya diulur panjang-panjang, sepuluh jarinya. Mengancam bagaikan kuku-kuku tajam. Arahnya jalah kedua pun tak lawan. Si anak muda tidak menjadi kaget dengan terjangan dari udara itu, sebaliknya dia tertawa berkakak. Sangat desit seperti tadi, dia telah berkelit, maka juga ketua cabang ancing P itu menjadi menubruk tempat kosong. Tetap ketika kedua kakinya menginyak tanah, ia melihat si anak muda berdiri sambil tertawa di depannya. Dengan gerakan yang serupa anak muda itu meloloskan diri. Ia hanya berlompat tinggi untuk berkelit, lalu ia menyusul turun di depan lau hei kau, si ular naga pengacau laut, orang menyadi kagum, sorak-sorai adalah pujian mereka. Soh Cian Li berada di antara para hadirin, air mukanya nampak guram. Baru sekarang lau hei merasa si anak muda bukan sembelarang orang. Ia berhenti menyerang lebih jauh, ia memberi hormat. Sembari tertawa ia kata dengan jujur, Tuan, kau sangat lihai, aku si orang si lau menyerah kalah sekarang juga aku meminta diri. Jikalau kau sudi, begitu ada ketikanya harap kau sudi berkunjung ke tempat kami. Si anak muda tertawa. Lau tongcu, katanya, tanpa bertempur tidaklah kita berkenalan baiklah, lain hari aku akan berkunjung kepada Tuan. Lantas ia menoleh kepada Soh Cian Li, untuk berkata dengan nyaring. Beda daripada menghadapi lau hei, kali ini ia berlaku bengis. Soh Cian Li, sekaranglah giliran kita mengambil keputusan demikian katanya. Dengan huncu hei di tangannya, tak hentinya tangannya itu diputar-putar. Muka Soh Cian Li menyadi merah padam. Terang ia tengah diperhina. Maka ia tertawa bergelak untuk mengejek. Selagi tertawa itu, tubuhnya berlompat maju, untuk meniarang dengan dasyat. Si anak muda tidak menyambuti serangan dengan menggeser kaki, ia berkelit. Adalah setelah berkelit ini, terus sembari berputar ia menyerang, menotok ke jalan darah si au kok. Jalan darah itu berada di belakang telapakan tangan dengan lantas Soh Cian Li merasai belakang tangannya itu kaku. Saking kaget, ia lompat mundur, matanya menatap anak muda itu. Dalam hatinya ia kata, benar-benar aneh gerakannya, bocah ini. Si anak muda tidak maju menyerang, ia tertawa dan kata, Soh Cian Li, mari kita mencari tempat yang sepi di mana kita boleh melanjuti pertempuran kita, untuk mengadu jiwa, siapa mati siapa hidup. Belum lagi orang si Soh itu menyahuti, Lau He menyelak dengan berkata, jika Lau Cuan-Cuan tidak sudi kami melihat pertandingan kamu, baiklah, kami akan mengundurkan diri. Bagus si anak muda menyahut tertawa. Lau He benar-benar menyingkir bersama rombongannya, hingga di situ tinggal empat batang lilinnya yang besar. Siluman burung merpati si anak muda berseru dengan nada suara berat, Sekarang dapatlah kau menggunai ilmu silatmu yang lihai, Lau Satkeng, tuanmu yang muda ingin belajar kenal dengan kepandayanmu itu. Kemurkaannya Soh Cian Li meluap dari takarannya, dengan sebat luar biasa, dia berlompat maju untuk menyerang. Dia benar hebat, tubuhnya berputar sangat pesat. Si anak muda menduga kepada ilmu silat biye lihian hengciang, dengan itu orang dapat membuat tubuhnya tampak samar dua. Ia tidak kenal ilmu silat itu, ia cuma pernah mendengar ia mendapat kenyataan, benarlah ilmu itu lihai sekali. Untuk melayani ia bersiul panjang, tubuhnya mencelat tinggi. Inilah jurusin liong so an heng atau naga sakti berputaran di udara. Perlawanan semacam itu membuat Soh Cian Li terperanyat, selagi berkelit, ia lantas ingat satu orang, maka itu begitu berkelit, ia menanya dengan bengis, kau pernah apa dengan Tuyahun Puan Cia Bun? Anak muda itu tertawa terbahak. Ia tengah mencoba, nyata ia berhasil. Merpati siluman, matamu benar tajam katanya. Lalu menambahkan, dia menjadi bersikap bengis, cuan mudamu ini turunan dari Tuyahun Puan. Kau lihatlah, malam ini kau bisa lolos atau tidak dari ilmu silatku kau capcit si Yehawiliong Chiang. Benar-benar Soh Cian Li kaget, hingga gentarlah hatinya. Tapi ia tidak takut, ia lantas tertawa dingin dan berkata, Dulu hari itu, Tuyahun Puan menyadi arwah berkeliaran dari aku, maka kau, berapa tinggikah kepandayanmu hingga kau berani bertingkah jumawah sebagai ini? Sekarang si anak muda telah memperoleh kepastian ia benar lagi menghadapi musuh ayahnya, tidak mau ia bicara pula, dengan lantas ia menyerang, tubuhnya berlompat tinggi. Ia menggunai jurus naga di mega menggunai kukunya. Ilmu silat Huwiliong Chiang dari Chiabun itu, yang terdiri dari 97 jurus kau capcit si Yehawiliong, terdiri dari jurus-jurus yang dilakukannya sambil berlompat tinggi, jadi tepat dengan namanya pukulan naga terbang, Huwiliong Chiang setiap kali habis berlompat, begitu menginyak tanah, kedua kaki menyejak pula, untuk berlompat lagi, sedang kedua tangan bergerak-gerak bagaikan kuku. Soh Cianli tetap melayani dengan Biye Liao Hian Chiang, tapi saban-saban ia mesti berdongat akan melihat musuhnya satu dua kali masih tidak apa, setelah diserang terus-menerus, ia menjadi berkhawatir juga. Itulah berbahaya untuknya. Pikirnya, celaka aku bisa-bisa aku terpedayakan anak muda ini. Begitu berpikir, ia berlompat melesat, sebab justru ia diserang dengan jurus naga emas mengeluarkan kuku. Ia bebas tetapi segumpal rambutnya kena tertarik. Ketika ia berlompat, ia disusul si anak muda, hanya kali ini anak muda itu tidak mengulangi serangannya, dia melainkan menatap tajam, sikapnya memandang tak mata. Soh Cianli juga mengawasi tajam, bahkan ia memusatkan perhatiannya sinar matanya bengis, kedua tangannya dipentang, semua jerejahnya ditekuk. Dari imun embunannya mengapu luat putih. Mukanya yang pucat membuat ia mirip dengan mayat yang baru dibongkar dari liang kubur. Si anak muda lantas menduga, dia tentu mau menggunai loau setkeng. Baiklah, aku pancing padanya. Ia lantas mundur, setindak demi setindak. Kedua tangan orang si Soh itu mengeluarkan hawa yang panas. Terus si anak muda mundur, sampai diloneng dari tempat pemujaan baru di sini. Lantaran tidak ada tempat mundur lagi, ia tidak mundur lebih jauh. Ia berdiri tegak matanya mengawasi musuh. Soh Cianli maju terus. Ia menyangka si anak muda jari. Ia menyeringai, hingga ia nampak bengis dan tak sedap untuk. Dipandang ia maju sampai ia terpisah dua tindak dari si anak muda, sekonyong-konyong kerongkongannya mengasih dengar suara nyaring dan bengis, terus tubuhnya bergerak untuk dengan kedua telapakan tangannya menyerang ke dada. Si anak muda mendak dengan sebat. Serangan Cianli tidak dapat ditarik pulang lagi, maka dengan satu suara keras, loneng batu kena terhajar, sampai munkeratlah lelatu apinya. Akibatnya itu ialah berbekasnya dua tapak tangan, di antaranya ada tapak tujuh buah jeriji. Kedua tapak itu tampak lebih besar, suatu bukti pukulan lawau setkeng itu dengan sendirinya menyebabkan kedua tangan menjadi melar. Si anak muda mendak bukan untuk mendak belaka. Dengan sebat ia menggeser tubuhnya ke belakang lawan. Dari sinilah ia melihat tapak tangan itu, hingga darahnya bagaikan bergolak. Itulah tapak yang sama benar dengan yang terdapat pada tubuh ibunya, maka terbuktilah, ini orang lihai ialah musuh besarnya sejenak itu, sinar matanya bagaikan menyala. Soh Cianli merasa bahwa bahaya mengancam ia karena gagalnya serangan itu dengan sendirinya ia menyejak tanah, untuk berlompat menyauhkan diri setombak lebih, setelah mana segera ia memutar tubuhnya, untuk bersiap andai kata lawannya menyerang padanya. Ia melihat si anak muda tidak berlompat hanya maju satu tindak demi satu tindak. Lantas ia mendengar pertanyaan yang berat dan seram terdengarnya. Apakah kasih anjing tua yang dulu hari telah membinasakan seorang wanita yang lemah yang tak kuat sekalipun mengikat tayam di dusun nelayan di tepi sungai Kileng? Benar-benar Soh Cianli besarnya alinya. Tidak salah dia mengaku terus terang. Ketika itu beruntung sekali Chia Bun si bocah telah dapat menyembunyikan dirinya. Dia tidak melainkan memberikan jawabannya, sambil berkata-kata itu dia terus mengerahkan tenaganya, untuk menyerang pula dengan Lawau Set Keng, pukulan dari kematiannya itu, bahkan kali ini ia menggunai tenaga yang berlebihan maka itu hawa yang panas segera menyerang si anak muda. Si anak muda tertawa perlahan, dingin nadanya. Ia tidak berkelit atau menangkis, ia malah menyambuti serangan yang berbahaya itu. Untuk terkejutnya orang sisoh itu, ia mendapatkan serangannya itu tertolak mundur dengan keras, dan selagi ia kaget itu, hingga ia belum sempat memikir apa-apa, ia merasakan matanya menjadi gelap berbareng dengan mana, tubuhnya tergempur hebat sekali. Tidak tempo lagi, ia terpental mundur, jatuh menimpa undakan tangga batu. Ia mempunyai tenaga dalam yang mahir, begitu roboh, meskipun ia mengeluarkan suara tertahan, ia dapat segera mencelak bangun dengan gerakan ikan gabus meletik, hanya ia mencelak bukan untuk menghadapi pula lawannya, yang ia tadi pandang enteng, hanya ia berniat menyingkirkan diri. Si anak muda berlaku awas gesit luar biasa. Ia mencelak maju, untuk menguber. Nyata ia dapat bergerak lebih pesat lagi. Waktu ia mengulur kedua tangannya, bagaikan kilat cepatnya, ia dapat menyamber kedua pundak cian li. Maka itu, di situ terdengarlah suara mertek yang mengakibatkan kedua tangan kiusin si merpati sakti menyadi meriot turun bagaikan daun pintu terlepas nggselnya. Si anak muda tidak berhenti sampai di situ. Dengan kesebatan luar biasa, ia menyerang pula dengan pelbagai totokan, mengenakan sembilan jalan darah, hingga dalam. Sekejap itu juga, soh cian li tidak dapat bergeming lagi, jidatnya mengeteskan peluh sebesar-sebesar kacang kedule, dan mukanya mengkerut, tandanya dia merasa nyerita terhingga, sama sekali tak dapat dia mengeluarkan suaranya. Walaupun keadaan dan roman orang demikian rupa itu, si anak muda sedikit pun tidak mengasih lihat roman berkasehan, sebaliknya dengan tertawa dinginlah berkata, soh cian li, hendak aku membuat kau mati dengan terang dan jelas. Aku beritahu kepadamu, cuan mudamu ini ialah turunan dari ciabun serangan ini ialah serangan ilmu silat citjit soim toanhun, artinya, dalam tempo tujuh hari jiwamu bakal dibikin putus. Walaupun malaikat turun ke dunia, kau tak nanti terbebas dari totokanku ini. Baik kau ketahui, cuan mudamu berniat agar kau mati perlahan-perlahan, sebab tidak demikian, maka sakit hatiku ini sukar untuk dibikin lampias. Kata-kata ini diacirkan dengan kesebatan dengan hanya satu gerakan berkelebat, lenyaplah tubuh si anak muda. Suasana pun menyadi sunyi sekali, kecuali suara menyereces perlahan dari keempat batang lilin besar yang hampir habis. Suara itu juga hanya sebentar, lantas lenyap, lantas padam seng api, hingga tinggal nyala benang sumbuhnya. Atau di lain saat, gelap gulitalah seluruh kuil itu. 2. Dua jurus tambahan B.Y.L.A.K.S.I.N.K.E.L. Matahari baru muncul ketika di jalan kecil di antara H.O.K.A.N.D. Benjim Kiyu terlihat seorang anak muda lagi berjalan dengan tindakan perlahan. Dialah seorang pelajar yang tampan, yang tangannya mencekal sebuah kipas, nampaknya dia bertindak perlahan, tetapi buktinya, sebentar saja dia sudah melintasi 3 sampai 50 tombak. Pemuda itu bukan lain daripada si pelajar yang luar biasa, Jalah Chia Ingak alias Gandak. Memang ia sengaja mengambil jalan kecil itu untuk menuju ke kota Raja, lantaran ia tidak ingin menarik perhatian umum. Ia mengambil tepian sungai H.O.T.U. H.O.O. yang menuju ke ibu kota kewadanan H.O.O.K.A.N. Jalan kecil itu menuju ke Jin Kiyu, terus ke Pak Andan dan Kowan, lalu ke Hang Tai, untuk memasuki kota Raja. Ketika tadi malam habis membunuh Soh Chian Li, ia kembali ke hotelnya untuk mengambil buntalannya. Di waktu fajar ia berangkat, maka beradalah ia dalam perjalanan itu ketika ia sudah melintasi kota H.O.O.K.A.N., di tempat 20 li lebih di mana ada pepohonan tua yang lebat, ia mendapatkan sebuah dusun kecil. Itulah dusun J.E.C.A.P. Li P.O.U. yang menuju ke Jin Kiyu, maka itu, walaupun tempatnya kecil, lalu lintasnya ramai, tak sedikit kuda dan kereta kaum saudagar yang mundar mandir. Setibanya di situ, In Gak memasuki sebuah rumah makan yang merangkap penginapan. Ia mendapatkan sudah ada banyak juga orang duduk bersantap. Ia mencari meja yang masih kosong. Ia lantas dilayani seorang tua yang rambut dan kumisnya ubanan, yang mukanya kuning dan tak hentinya batuk-batuk sedang suaranya pun serak. Di samping itu, dia mempunyai sepasang metu yang tajam. Cuan ingin dahar apa? Tanya orang tua itu ramah-tamah. Aku habis jalan satu malaman, aku lapar, aku dapat dahar. Apa saja barang makanan yang tersedia, sahut I gak tertawa. Tak usah lo ojin ke I susah-susah menyiapkannya. Begitu? Baiklah kata M.P.I. itu yang terus berpaling ke dalam, untuk berkata-kata dengan suaranya yang serak. Anak Wan, mari bawa bahpau, peci arak dan daging untuk seorang tetamu kita ini. Ya, ia ia menyahut satu suara halus dari dalam, suaranya seorang nona. Tuan, duduklah sebentar kata si M.P.I. tertawa kepada tetamunya. Cucuku akan segera datang dengan barang makanannya, dia dapat menyalakan api dengan cepat. Ia memandang tetamunya, ia bersenyum, lantas ia pergi ke kursi bambu di pinggiran tembok untuk duduk sambil meramkan mata, rupanya untuk beristirahat. Barusan ia masih batuk-batuk dua kali, sambil berduduk, hingga memandang ke arah semua tetamu. Rupanya mereka itu semua saudagar-saudagar hasil bumi. Ia melihat dua tetamu usia lebih kurang 40 tahun, yang alisnya tebal, matanya besar, dan pakaiannya singsat, sedang di punggungnya tergendol-golok. Anehnya sembari minum mereka saban-saban mengawasi si orang tua, mereka pun memperlihatkan senyuman dingin. Ia heran hingga ia jadi bercuriga. Mungkinkah orang tua ini orang rimba persilatan dan mereka ini datang kemari? Mengandung suatu maksud ia menduga-duga. Pengah ia berpikir itu, mendadak telinganya mendengar, yaa yaa, ini barang hidangan, yang harus dimakan panas-panas, kalau sudah dingin, nanti tak lezat di daharnya. Dan suara itu pun halus. Begitu ia menoleh, ingga melihat seorang mona umur 4 atau 15 tahun, benar dia mengenakan pakaian kain kasar, tetapi kecantikannya tak jadi lenyap karenanya. Dipandang si anak muda, dia agaknya likat, tapi matanya yang jeli mengawasi anak muda itu. Di tangannya ada penampan terisi barang makanan yang masih mengepulkan asap. Hanya sekejap, lekas dia meletaki penampannya itu, lalu dengan air. Muka bersemu dadu, cepat-cepat dia masuk ke dalam, sambil tunduk dan bersenyum. Dia cantik sekali, pikir rendak. Tapi ia tidak dapat berpikir lama. Telinganya lantas mendengar satu di antara dua tetamu usia pertengahan itu berkata kepada kawannya. Lao Toa, aku tidak sangka sekali ini tua bangka berpenyakitan mempunyai seorang cucu wanita demikian elok dan manis. Hektometer kembali penyakit mu kumat kata seng kawan. Tunggulah sebentar, sampai tibanya tong sanjian iau kenapa mesti terburu napsu? Inga heran, lantas ia bersenyum mewah. Bukankah dua orang itu berbicara dari hal sinona? Kata ia dalam hatinya, aku ada di sini kau lihat saja. Ia menduga dua orang itu bangsa urcaci. Si orang tua pun dapat mendengar kata-kata orang itu. Mulanya ia terkejut, ia mengawasi mereka. Cuma sebentar, ia merampula. Tapi barusan ia tidak melihat metu yang bersinar, sedikit pun tidak ada tandanya sinar mata orang lagi sakit. Sekian lama si orang tua rebah, mulanya masih terdengar batuknya, lalu ia berdiam saja, rupanya ia sudah kepulasan. Para tetamu bergantian melanyuti perjalanan mereka, masing-masing setelah meletaki saja uang di atas meja. Paling akhir, karena tidak ada tetamu yang baru, di situ tinggal enggak berdua-dua tetamu yang mencuriga itu. Mereka berdua minum dengan hati tak tenang, metu mereka terus celingukan, mulut mereka mengoceh dan mengutuk. Tidak antara lama, dari dalam terlihat lari keluarnya seorang bocah umur kira 27 tahun, dia beroman tampan dan manis. Kedua matanya besar dan jeli, biji matanya hitam dan terang. Dia mendatangi sambil tak hentinya berteriakan. Ye A Ye A. Ye A Ye A memanggil kakeknya. Menyusul dia terlihat si nona tadi. Ketika nona itu mendapatkan si anak muda belum pergi, dia likat, dia mengendorkan larinya. Si orang tua dibikin mendusin oleh suara berisik cucunya, dia membuka matanya dan memeluk cucu itu, sembari tertawa dia berkata, anak ceng, bukankah kau berbuat nakal pula hingga kau membuatnya kakak mengusar? Tidak, Ye A Ye A, anak ceng tidak nakal menyahut anak itu sambil mengawasi kakeknya, mulutnya dibikin monyong. Ceng cuma makan sepotong bahpau, enci gusar, dia mau merangkai tanganku lihat Ye A Ye A, bukankah enci galak? Tanda petik. Orang tua itu girang, dia tertawa lebar, suaranya nyaring sinona lantas menghampirkan. Ye A Ye A, batukmu belum sembuh, mengapa kau tertawa katanya, setelah mana, ia tarik si bocah. Si M.P.E. menghela nafas, lantas ia merampula. Dua tetamu itu agak terkejut mendengar suara tertawa si M.P.E. Justeru itu, dari kejauhan terdengar siulan panjang, yang mendatangi, lalu tertampak munculnya empat orang. Mereka datang demikian lekas, suatu tanda mereka mahir ilmu ringan tubuh. Pula barusan, tindakan kaki mereka tidak menyebabkan mengetpulnya di bu. Melihat empat orang itu, si Nona terperanyat, mukanya menyadi pucat. Tanpa merasa, dia mundur ke dekat meja ingat. Nona, mari kasihkan adikmu padaku, kata si anak muda tertawa. Nona itu menoleh, nampaknya dia berduka, tetapi dan menyerahkan adiknya itu seraya berkata, Paman, paling baik kau ajak adikku ini sembunyi di dalam. Mereka itu orang-orang. Jahat, mereka datang untuk kakeku, mungkin mereka hendak melakukan kejahatan. Inga menggoyang kepala, ia tertawa. Jangan khawatir, ia menghibur, asal Nona sendiri menyaga dirimu baik-baik. Nona itu tertawa. Dengan sekali menggeraki tubuhnya, segera ia berada di belakang kursinya si orang tua. Orang tua itu sendiri terus merapatkan matanya, ia seperti tidak ketahui adanya ancaman badai dan hujan lebat. Empat orang itu sudah lantas berdiri berbaris di depan kursi si orang tua. Terpisah hanya lima kaki, semua dengan tertawa menyeringai mengawasi orang tua itu. Tatkala si Nona pergi ke belakang kursi, air muka mereka pada berubah menyadiguram dan bengis. Dua di antaranya mencekal keras golok mereka, agaknya mereka takut si orang tua nanti menyerang mereka secara tiba-tiba. Hi, Julio Koan kemudian menegur orang yang satu, yang tubuhnya jangkung kurus, jangan kau berpura-pura mampus. Kau ketahui aku Hotek Piu, sudah lima tahun lamanya mencari kau. Baiklah kau tahu diri sedikit. Lekas kau keluarkan kitab ilmu silat itu, dengan begitu aku masih dapat memberi ampun kepada selembar jiwamu. Sekonyong-konyong saja si orang tua berseru nyaring bagaikan guntur. Sembari berseru itu kedua matanya dipentang dan tubuhnya mencelat, dengan kedua tangannya yang diajukan ke depan, ia menyerang keempat orang itu. Inilah tidak disangka sekali, maka mereka itu terkejut, meskipun mereka dapat berkelit mundur, tubuh mereka toh terhuyung. Setelah itu si orang tua memisahkan diri dua tombak dengan asorot metu gusar ia mengawasi Hotek Piu berempat itu. Sinona terkejut, tetapi dia lantas bekerja, dengan berlompat ke belakang si orang siho, dia menyerang. Hotek Piu mendengar suara angin di belakangnya, ia memutar tubuh, ia menangkis dengan kedua tangannya Sinona cerdik dan gesit, selagi ditangkis itu, hingga tangan mereka berdua bentroklah meneruskan untuk berlompat jumpalitan, dengan begitu ia turun pula di belakang si orang tua, kakeknya itu. Menampak sepak terjang Sinona, si orang tua kelihatan gusar. Wan Jie, mengapa kau lancang turun tangan dia menegur? Lebih baik kau melindungi Cheng Jie. Yaya menyahut si Nona, air matanya mengengeng. Kenapa kau tidak dengar kata membentak pula si orang tua, matanya menatap tajam. Lekas. Menyusul itu, kerongkongan orang tua ini mengasih dengar suara serak, lalu itu disusul dengan batuk-batuk. Nona itu terpaksa, dengan berduka ia menggeser tubuhnya ke depan In Gak. Si bocah, yang dipanggil Cheng Jie, tak hentinya memanggil paman kepada In Gak dan berulang kali dia menanya ini dan itu. In Gak sendiri, sambil mengusap-usap kepala orang dan menyahuti secara sembarangan, setiap saat memasang metuk kepada suasana dihadapannya itu. Tua bangka si Ho terdengar pula suara kasar dari si orang si Ho, yang tertawa terbahak-bahak. Dulu hari itu beruntung kau lolos dari tanganku si orang si Ho, walaupun demikian, kau tidak lolos seluruhnya, kau telah merasai juga liahainya tangan pasir merah dari aku sebenarnya sulit untuk orang luput dari kematian, setelah dia terhajar tanganku, tak ada obat untuk itu, tetapi kau, mahir sekali tenaga dalammu, kau masih bisa mencari hidup sampai lima tahun? Kau hebat sekarang kau dapat dicari olehku, sekarang apa kau hendak bilang? Makin kau bergusar, makin lekas kau mampus, maka janganlah kau bandel dan tak mau sadar, baik lekaskah serahkan kitab ilmu silatmu itu. Di depan aku tongsanjianyao, cuma dengan bicara baik barulah kau mendapat kebaikan. Napas memburu dari si orang G tua sudah berhenti, tetapi suara seraknya tetap tak mau hilang. Dia kata, sabar tetapi tetap, Hotek Piu, jangan kau mengandalkan jumlahmu yang banyak. Aku si orang tua, belum tentu aku dijeri kepada kamu. Inggak mendengar suara para luar biasa dari orang tua itu, yang dipanggil Julio Koan, ia tahu itulah sebab si orang tua telah menggunai berlebihan tenaga dalamnya. Teranglah orang tua ini sudah bertahan terhadap pukulan angsi ciang, atau tangan pasir merah, dari orang siho itu, bahwa kalau tetap dia bertahan, akan ludaslah sisa tenaganya, akan melayanglah jiwanya. Tentu sekali tidak dapat ia menonton terus. Maka dengan perlahan ia kata pada si nona, nona, kaum po si ciang ini sembari berkata, ia serahkan bocah itu, menyusul mana, tangannya diarahkan kepada dua orang yang memegang golok. Ia seperti menotok dengan jari tangannya. Mendadak dua orang itu roboh terguling saling susul, hingga robohnya itu membuat debu mengepul naik, maka kagetlah empat orang yang datang belakangan itu, mereka memutar tubuh dan melihatnya dengan tercengang semua mati mereka lantas ditujukan tajam kepada si pemuda. Inggak bersenyum, dengan tenang ia bertindak ke depan tek piu, dengan tenang juga, Ia berkata, aku belum mendengar tentang sebabmu sabab dari permusuhan kamu hingga kamu datang kemari untuk memperhebat permusuhan itu, akan tetapi melihat sikap garang dari kaum musang sangat menghina seorang tua yang lagi sakit, aku dapat merasakan pastilah kamu bukan manusia baik-baik. Maka itu tuan mudamu mempunyai satu perkataan, baiklah kamu tahu diri, lekas-lekas kamu menggoyang ekormu, untuk ngelior pergi dari sini ini hari, cuma inilah kata-kataku yang manis. Hotek piu tercengang. Inilah ia tidak sangka dari si anak muda tidak dikenal itu, yang ia anggap usilan dan sangat terkebur selagi ia berpikir, maka seorang di sampingnya maju setindak seraya mengasih dengar suaranya yang parau nyaring. Binatang, kau berani mencampuri urusannya Tong Sanjian Yau? Apakah kau tidak pernah mencari tahu? Belum berhenti suara itu atau itu disusul dengan gaplokan yang nyaring, maka panas dan merahlah muka orang itu, yang menyadi bengkak-bengap sedang dari mulutnya keluar darah lantaran giginya tergempur. Ingak panas sekali, sebelum orang bicara habis, ia sudah melayangkan sebelah tangannya, yang cepat dan mengenai tepat, sembari menghajar itu, ia menanya, mencari tahu apa. Lekas bilang ia tidak memperdulikan orang menyebut dirinya Tong Sanjian Yau, dua burung dari Tong Sanhulio Koan dan kedua cucunya menyadi heran dan girang dengan berbareng. Si orang tua menyadi mendapat harapan pula. Ia tidak sangka sekali, pemuda yang mulanya nampak demikian halus gerak-geriknya ternyata mempunyai kepandayan yang luar biasa. Lihat saja gerakan tangannya yang cepat bagaikan angin itu. Si Cheng menyadi demikian gembira, hingga dia bertepuk-tepuk tangan dan berkata dengan nyaring, Paman, hajarlah. Mereka lebih banyak. Mereka sangat menghina kepada Yaya kami. Orang yang digaplok itu Kiu Tau Siau Temliong, si kokok beluk kepala sembilan. Dialah salah satu dari Tong Sanjian Yau yang paling telengas dan licin. Dia kaget dan kesakitan, dengan tangannya dia lantas mengusap-usap pipinya yang bengap itu, sedang dengan matanya dia mengawasi ketiga kawannya, maksudnya mengajaki untuk meluruk guna mengerojok si anak muda. Tapi Ho Tek Piu mengedipi mata, mencegah pihaknya lancang turun tangan. Tek Piu serta dua kawannya itu ragu-ragu. Mereka telah mendengar kabar angin halnya selama yang belakangan ini, dunia Kang Ou sudah dibikin guncang oleh beberapa pemuda tidak dikenal, yang dikabarkan Li Hai luar biasa, bahwa rimba persilatan gempar karenanya sekarang mereka menghadapi pemuda ini, mereka mau menduga mungkinlah dia salah satu di antaranya. Jadi Tek Piu ingin ketahui dulu siapa guru si anak muda. Tapi Tem Leong panas hati, melihat kawan-kawannya berdiam, ia lantas mengeluarkan senyatanya, sepasang poan keampit, gegaman mirip pala tulis, lantas dia berseru. Mencari tahu apa? Mencari tahu apakah aku kiu tahu siyao Tem Leong dari Tong Sanjian Yau dapat dipermainkan atau tidak? In gak tertawa lebar. Dapat dipermainkan atau tidak? Cuan mudamu ini tetap hendak mempermainkannya. Ia menjawab, halus dan jenaka, aku bilang padamu, jikalau hari ini kamu memikir untuk pulang dengan tubuh utuh, itulah pikiran ngaco belo, khayal. Tem Leong tidak bicara pula, dengan tiba-tiba dia maju untuk menyerang dengan sepasang senyatanya yang lihai itu. Itulah salah satu dari 36 jurusi Raja Setan. Ciong Hyok menakluki iblis. Dan ketika serangannya yang pertama gagal, ia mengulangi dengan yang kedua, terus sampai yang keenam, selama mana ia mengarah enam jalan darah Hiehye, Pek Swee, Kinceng, Simjie, Cietong dan Bengbun. Itulah ilmu silat yang dulu hari membuat Sin Pai Hiap Ciong Kie dari Butong Pai mengemparkan rimba persilatan, hanya tidak diketahui, dari mana Tem Leong, dapat mempelajari Nia. Biasanya siapa diserang dengan tipu silat itu dia mesti terbinasa atau sedikitnya terluka parah, sebab di ujung poan kean pit ada alat rahasianya, di situ tersimpan 24 batang jarum beracun Bun Simchiam. Begitu kena racun dapat merembes ke ulu hati. Tem Leong menanti ketika akan memencek alat rahasianya itu. Di dalam hatinya ia kata, kau tunggu, kau lihat liahainya Tem Leong, hektometer. Inga tidak mau mengasih hati kapan ia mendapatkan orang demikian kejam, selagi orang memikir untuk menggunai senyata rahasianya, ia sudah melakukan penyerangan membalasnya. Mendadak kedua tangannya bergerak. Bocah, kau cari mampusmu kata Tem Leong dalam hati. Ia girang bukan main. Akan tetapi ia terlambat. Berbareng dengan niatnya memencek alatnya itu, ia merasai jantungnya terguncang keras, lantas matanya menyadi gelap. Tahu-tahu tubuhnya terpental mundur. Tiga tombak di mana ia roboh bagaikan bukit amruk. Bahkan ia lantas putus jiwa dengan dari mulutnya keluar darah hidup. Dengan kesebatan bagaikan kilat, Inga maju untuk mencekal kedua nadi musuh, membarungi mana kaki kanannya terangkat, mendepak tubuh orang telengas itu. Selagi tubuh itu mulai mental, ia merampas kedua poan keampit. Selagi musuh roboh terkulai, Inga berlompat mundur. Ini sepasang senyata aku hadiahkan kepada kau. Ia kata pada Ceng Jiet, kepada siapa ia menyerahkan poan keampit. Inilah hadiah dari pamanmu kepada mu Ceng Jiet berontak dari rangkulan kakaknya, ia menyambuti senyata itu. Paman, terima kasih katanya, tertawa girang. Di lain pihak, Teg Piu bertiga kaget sekali. Nyata benar kecurigaannya bahwa pemuda di depannya ini salah satu pemuda yang digemparkan. Bukankah Tem Leong terbinasa secara kecewa? Maka menyesalah mereka sudah turun tangan tanpa menanti orang pergi dulu, habis mana baru mereka menghajar si tua. Mereka pun menyesal tidak mencurigai si anak muda semenyak tadi mereka baru sampai sekarang sudah terlanjur terpaksa Teg Piu membesarkan nyali. Kami Tong Sanjian Yau, kami tidak bermusuh dengan kau, kenapa kau? Menurunkan tangan jahat dia menegur si anak muda. Ingak tidak menyadih gusar, bahkan sebaliknya, ia bersenyum. Apakah kau tidak dengar tadi apa katanya Tem Leong? Ia bertanya. Bukankah dia menyuruh aku mencari tahu siapa dia? Bukankah kau yang membilang bahwa di bawah tangannya Tong Sanjian Yau tidak bakal orang dapat lolos? Karena itu tuan muda kamu menyadih juri, dia terpaksa menggunai semua tenaganya apa celaka, dia kesalahan tangan. Maka aku mohon sukalah kamu memaafkannya. Baru habis berkata, si anak muda menambahkan bengis, apakah kamu tidak pernah mencari tahu, di bawah tanganku, berapa orang jahat yang pernah dapat hidup? Tubuh Teg Piu menggigil, peluhnya membasahkan pakaiannya. Aku si orang Shihou ketahui aku tidak dapat melawan, maka urusan ini baiklah ditunda, katanya terpaksa. Gunung hijau tidak berubah, dari itu di belakang hari kita akan bertemu pula. Habis berkata, tanpa menanti jawaban, Tong Sanjian Yau memberi tanda kepada dua kawannya, untuk mengangkat kaki, ia sendiri segera memutar tubuhnya, akan tetapi belum lagi ia bertindak atau ia merasakan berkesiurnya angin, lantas si anak muda telah berada di depannya dengan wajahnya berseri-seri. Mereka menyadi sangat kaget, ketiganya menyedot hawa dingin. Hebat kegesitan si anak muda. Tuan, mengapa kau terlalu menghina orang, kata Teg Piu, yang hatinya menyadi cuut. Kau memegat kami, apalagi yang kau hendak bicarakan? Sebelah tangannya inggak melayang, atau pipinya orang syuh itu berbunyi nyaring, hingga dia lantas membekapnya. Kau masih berani menyebut terlalu menghina orang, tanya si anak muda. Hu Tai Hiap sudah menyembunyikan diri lima tahun lamanya, kau masih tidak mau mengasih ampun, kenapakah? Dan sekarang kau bermuka begini tebal berani menegur aku? Aku ulangi pada kau, semenyak aku muncul maka tidak ada orang yang dapat lolos dari tangan tuan mudamu ini. Itulah aturanku dan tidak dapat aku merusaknya sendiri. Tapi aku masih hendak memberi muka kepada kamu sekarang, lekas kamu membunuh dirimu, supaya tak usah aku sampai turun. Tangan. Itulah desakan hebat, maka dua kawannya Teg Piu menyadi kalap, dengan berbarang mereka menghunus senyata mereka, dengan berbarang juga mereka menyerang si anak muda. Nonawan menyadi sangat kaget hingga ia menyerit, tetapi jeritannya itu disusul dengan berkontrangnya dua senyata yang terlepas jatuh, disusul pula dengan robohnya kedua penyerang itu, yang terus rebah melingkar bagaikan ular. Selama terjadi penyerangan itu, Teg Piu berlompat menyingkir, dengan dua loncatan saja dia telah bisa memisahkan diri lima tombak lebih. Akan tetapi ingat tak membiarkannya. Habis ia menotok roboh kedua penyerang, ia memutar tubuh menghadapi tongsan cianyao, kedua tangannya diluncurkan dan ditarik pulang dengan sebat. Dengan itu ia menggunai ilmu silat jelek sin kang bahagian menyedot. Maka tubuh Teg Piu bagaikan tertarik percuma dia merontah, dia terbawa balik ke tempat di mana barusan dia berdiri, dia roboh terbanting hingga matanya kabur dan ingatannya terbang, belum lagi ia mendusin, si anak muda sudah menotok pinggangnya. Habis itu pemuda itu, sembari bersenyum, bertindak menghampirkan si orang tua sihu. Liokoan tercengang, lalu ia menghela nafas panjang. Bukan mania kagum untuk liahainya si anak muda, sembari menggeleng kepala ia kata seorang diri, benar dua, gelombang sungai tiangkeng yang di belakang mendampar yang di depan, orang lama menggantikan orang baru, dan orang sudah tua tidak ada gunanya. Menampak si anak muda mendatangi, lekas dua ia maju memapak baru dua tindak ia sudah menyurah dalam seraya berkata, siau hiap kau telah menolongi aku si orang tua, aku sangat berterima kasih. Ingak mengulur kedua tangannya, untuk mengasih bangun pada orang tua itu. Inilah urusan sangat kecil, tak usah bicara dari hal terima kasih, katanya. Hutai hiap kau terlalu merendah. Tapi segera ia memandang kepada enam mayat, alisnya dikeruti, katanya, enam benda itu, berabih juga untuk mengurusnya. Tidak berabih, siau hiap berkata Liu Kean, yang terus merogosakunya untuk mengeluarkan sebuah peles kecil. Setelah membuka tutupnya, ia menggunai kukunya mengambil isinya, bubuk warna kuning, bubuk mana ia peluruki masuk ke dalam hidungnya enam orang jahat itu. Maka berselang sekian lama, ke enam majat itu lantas berubah menjadi cair kuning. Cheng Jie telah menghampirkan hingga dengan kedua tangannya ia merangkul leher si anak muda. Jangan tidak tahu aturan Liu Kean menegur cucunya itu, setelah mana, ia batuk dua hingga pinggangnya melengkung, mukanya merah, air matanya mengalir keluar sampai beberapa saat, baru ia dapat berdiri pula dengan lempang, sedangkan Jai lantas menumbuki punggungnya. Ia nampak berduka sekali. In gak mengawasi orang tua itu, lalu ia berkata, Hu Tai Hiap, jangan bersusah hati, penyakitmu ini bukan penyakit yang bakal dibawa mati. Aku yang muda, dapat aku mengobatinya. Orang tua itu mengangkat kepalanya, ia mengawasi, lantas ia menghela nafas. Ketika pertama kali aku terhajar angsi Chiang dari Hotek Piu, lantas aku pergi minta pertolongannya Gui Pengeloh, Tabib yang dijuluki Sei Hoa Tzu di kota Chiang Peng. Aku diberi Oha tetapi katanya cuma untuk bertahan selama enam tahun, maka itu, Siao Hiap, walaupun mempunyai obat dewa, tak nanti kau dapat menolong aku. In gak tahu orang tidak percaya, ia tertawa. Hu Tai Hiap, jangan putus asa, ia berkata. Nasib itu ada di tangan kita. Umpama kata penyakit Tai Hiap benar penyakit yang bakal dibawa mati, kau toh dapat membebaskan dirimu dari siksaan. Mendengar demikian, Liu Koan tidak menolak lebih jauh. Dengan begitu kembali aku membuat kau berabeh, Siao Hiap katanya. Lantas ia mengajak anak muda itu ke kamarnya di mana ia membuka bajunya. Apabila inggak sudah memeriksa luka, ia mengerutkan alisnya. Luka itu di punggung, di situ kedapatan tapak tangan warna merah tua, kapan ia menekan itu, ia membentur kulit daging yang lembek sekali. Habis itu ia memeriksa kedua nadi, yang denyutannya sangat lemah. Hu Tai Hiap, jangan khawatir katanya kemudian, bersenyum. Masih ada harapan. Ia ingat pada Hian Wan Sip Pet K dalam mana ada pelajaran tentang nadi. Kemudian ia berpaling pada nonawan, sembari tertawa ia kata, hari ini jangan berusaha, pergi kau menutup pintu. Nona itu menyingkap rambutnya yang turun, dia tertawa. Baiklah sahutnya sambil ia terus berlari keluar bersama. Cheng Jie. Hingga lantas bekerja. Ia meloloskan baju dan celananya Hulio Kuan, untuk terus mengurut di pelbagai bagian tubuh, kalau perlu, ia memencet sebat sekali ia bekerja. Hingga darahnya si orang tua berjalan dengan lurus selama itu, orang tua ini menderita. Kalau panas, ia merasakan panas sekali, dan kalau dingin, ia merasakan dingin bagaikan es. Beberapa kali ia sampai merintih. Tapi ia bertahan. Tidak lama Wan Jie dae Cheng Jie kembali, ketika si Nona melihat tubuh telan yang lagi tengkurap dari kakeknya, ia batal masuk ke dalam kamar. Ketika itu Hingga kumpul lantas menanya, ia mempunyai alat tulis atau tidak. Wan Jie menyahuti, terus siap pergi, akan mengambil barang yang diminta. Ia masuk ke dalam kamar sesudah enggak menutupi tubuh si orang tua. Nona dan bocah itu masih nampak berduka. Cheng Jie mendekat kakeknya dan menanya apa si kakek merasa baikan. Liu Koan tidak menyahuti, ia bahkah merintih lebih keras. Sudah, adik, jangan ganggu kakek si Nona bilang seraya menarik tangan adiknya. Ah, enci banyak omong kata bocah itu. Pantas kakek pernah bilang, entah bagaimana kalau nantika sudah menikah. Igak tertawa. Bocah itu jenaka. Metuan Jie mendelik. Adik, jangan ngocot tegurnya. Apa kau mau dihajar? Tanda petik. Ia membetut tangan orang. Lihat, paman kata bocah Jie itu. Enci galak sekali, apa paman tidak mau menghajar dia? Indak tertawa. Ia tidak meladani bicara, ia hanya menulis surat obatnya. Kemudian sambil menyerahkan itu pada si Nona, ia kata, kau belikan obat ini, lantas masak menurut aturannya. Nonawan menurut, ia berlalu dengan diikuti Cheng Jie. Indak memeriksa pula tubuh si orang tua. Tapak merahnya sudah berkurang. Kembali ia menguruti. Kali ini Liu Koan tumpah-tumpah, yang keluari alah gumpalan-gumpalan darah mati yang sangat bau. Bersama itu berubah pula tapak tangan, dari merah gelap menjadi merah dadu. Tidak lama Nonawan datang dengan obat. Indak lantas pakai itu untuk memborahkan di tempat yang luka. Liu Koan menahan sakit tetapi ia masih teradu-adu hingga Wan Jie meleleh air matanya dan Cheng Jie menangis saking berkasihan. Akhirnya selesai sudah Indak mengurut. Tapak merah di punggung hanya tinggal berbayang. Tapi Liu Koan pingsan karenanya. Ia lantas ditusuk dengan jarum mas di dua belas tempat. Ketika ia mendusin, ia merintih pula. Ia dikasih makan obat godokan setelah semua jarum dicabut, terus ia diselimuti. Sekarang, Tai Hiap, tidurlah untuk kira dua-dua jam Indak mengasih tahu. Sebentar boleh makan obat lagi. Aku percaya kau akan segera sembuh. Liu Koan mengucap terima kasih. Ia menurut, ia terus tidur. Indak mengajak Wan Jie dan Cheng Jie keluar, pintu kamar ditutup. Cheng Jie tanya si anak muda setelah mereka di luar, Apakah kau suka pamanmu mengajari kau menggunai Poan Koan Pit? Suka. Suka, menyahut bocah itu kegirangan. Ia lantas lari ke dalam, untuk mengambil senyata nyetem liong, yang tadi diberikan padanya. Ini, paman, ini. Juga Wan Jie mengharap diajari silat, seperti Cheng Jie, ia sangat memuja pemuda itu. Baru sekarang Ien Gak sempat memperhatikan Poan Koan Pit itu, yang indah buatannya dan tepat dicekalnya. Ia lantas menuturkan ilmu yang ia mau mengajarinya yaitu Cheong Hyokok Mo Sacaplak Tu. Setelah itu ia menyalankan itu untuk dilihat dan diperhatikan si Cheng. Tentu sekali, ia dapat menyalankan lain daripada Tem Leong. Cheng Jie belajar sungguh dua, berani ia menanya ini dan itu, cepat ia ingat, hingga In Gak Girang. Pemuda ini memuji orang berotak terang. Wan Jie menyaksikan dengan perhatian. Nonawan, apakah kau pun suka pelajaran ini In Gak Tanya? Baik kau coba. Wan Jie mengangguk. Ia nyata lebih cerdas daripada adiknya, ia bisa belajar dengan lebih cepat dan rapi. Hingga In Gak bertambah girang. Kamu gemar silat, baiklah, Akan aku mengajari lagi kata In Gak kemudian, sesudah keduanya ingat baik dua ilmu poa in koan pit itu. Ia mengajari ilmu pedang pek, wan kiam atau keret putih yang sederhana, dan gerak-gerik tindakan kaki kiw kiong im yang ceng hoan pe o u hoat. Ia kata, Dengan pandai ketiga ilmu silat itu, si Nona dan si Bocah belum dapat menyagoi, tapi cukup untuk memeladiri andai kata mereka menghadapi jago kelas satu atau kelas dua. Wan Jie girang ia mengambil pedangnya. Dengan sabar In Gak memberikan pelajarannya. Sekarang berlatihlah sendiri katanya kemudian, selang dua jam. Ia terus masuk ke kamar Liu Kean, yang sudah mendusin. Si Oya berkata orang tua itu tertawa, Sekarang aku merasakan napasku lega, aku telah menyadi seperti dua orang yang berlainan. Budimu sangat besar, entah bagaimana aku membalasnya. Dengan prajam ia mengawasi anak muda itu, kemudian ia menghela nafas dan kata, Kau masih begini muda tetapi ilmu silat mulia hai sekali, gaulah seorang luar biasa. Coba aku tidak melihatnya sendiri, sukar aku percaya. Indah tertawa. Nah ini, Tai Hiap, minum pulalah obatmu ia kata. Liu Koan menurut, kemudian ia merapikan pakaiannya, untuk bertindak ke pintu, hingga ia melihat kedua cucunya lagi berlatih. Ia heran dan kagum, kemudian sembelari tertawa, ia kata, bagaimana beruntung kedua cucuku ini yang telah mendapatkan pendidikan kau, Xiao Hiap. Ia girang dan bersyukur. Mereka itu berbakat baik, sayang mereka tidak menemui guru yang pandai. Indah bilang, Ah, ya kata si orang tua tiba-tiba, aku gila sekali. Aku tidak tahu aturan sudah sekian lama kita bertemu, aku masih belum menanyakan si dan namamu, Xiao Hiap. Maaf. Indah bersangsi sebentar, lantas ia perkenalkan diri sebagai gangat. Selagi mereka berbicara, Cheng Jie berhenti bersilat, ia lari pada kakeknya, untuk merangkul. Sudah baik, Engkong tanyanya gembira. Paman ini baik sekali, sudah dia menolongi Engkong, dia pun mengajari aku dan mencik ilmu silat. Engkong, coba tolong tanya Paman, dia suka menerima aku sebagai murid atau tidak? Indah menarik bocah itu, ia buat main pipinya yang merah dadu. Dengar, anak Cheng katanya riang. Pamanmu suka mengajari kau silat, tetapi sekarang aku mempunyai urusan penting, tidak dapat aku menemani kau lama dua. Aku mau berangkat sebentar malam. Asal kau rajin berlatih, tentu Pamanmu girang. Mukanya Cheng Jie menyadik guram. Wan Jie pun masgul, ingin ia bicara, selalu ia gagal. Maka keduanya terus berdiam saja. Lioko ampun masgul, ia mengjeleng kepala dan menghela nafas. Ia pun ingat nasib cucunya yang perempuan itu, yang sudah berumur 14 tahun, sedang dihadapannya ada seorang muda yang tampan dan gagah. Tentu sekali, tidak berani ia sembarang membuka mulut. Maka ia masuk ke dalam, akan keluar pula dengan sejilid buku yang berkulit kambing. Ia menyerahkan itu pada si anak muda seraya dengan romen berduka. Ia berkata, Inilah kitab ilmu pedang karena mana bukan saja anak dan mantu perempuanku telah terbinasa, aku si orang tua. Sendiri hampir hilang jiwaku. Kitab ini didapatkan anakku di dalam guha di puncak gunung Hengsan. Ketika itu pun ada datang belasan orang lain, yang mencarinya. Mereka bentruk. Di sana anak dan menantuku menemui ajalnya dan aku terkena pukulan angsi ciang dari Hotek Piu. Syukur aku sempat meloloskan diri sayang sebuah pedang, yang bernama Taiko Kiam, sudah kena dirampas seorang jahat yang tidak diketahui. Tetapi dia gampang dikenali. Dia tinggi delapan kaki, macamnya mirip labu, dan mukanya bertitik bule. Ia menunjuk kedua cucunya dan menambahkan, kami asal kota Lokyang, mereka ini ketolongan oleh seorang bujang wanita. Setelah aku sampai di rumah, aku bawa mereka pergi kepada tabib di pengciang untuk aku berobat, kemudian kita tinggal bersembunyi di sini. Aku tidak sangka, Tong Sanjian Yau tidak mau melepaskan aku, mereka menyusul kemari. Kitab ini bertuliskan huruf-huruf kahkut bun, aku tidak paham surat, percuma aku memilikinya, dari itu baiklah aku menghadiahkan kepada Siaw Hiap saja. Inga menampik. Tak berharga untukku menerimanya, katanya. Jikalau kau menampik, Siaw Hiap, kau memandang asing kepadaku, kata si orang tua, membujuk. Apakah kau tidak mengerti bahwa pedang itu harus dimiliki oleh orang yang bijaksana? Mendengar demikian, anak muda itu tidak dapat menampik terlebih jauh. Terima kasih katanya. Lantas ia membalik-balik lembaran kitab itu, atau mendadak dia berseru seorang diri. Kitab itu ialah kitab biyeleksinkeng. Bahkan di situ ada dua jurus lainnya, ialah imkek yang seng dan liok hab hoaib jurus dua yang istimewa. Ia lantas berkata, ini dia rupanya yang disebut peruntungan. Kitab ini kitab yang ilmu silatnya aku pelajarkan, maka kalau kitab ini didapatkan golongan susat, tentu rimba persilatan bakal merupakan darah yang berbau amis. Tai Hiap, aku mendapat hadiah ini, tidak dapat aku membalasnya, maka itu aku ingin mengajari ilmu tenaga dalam, untuk menyalurkan dan menguasai pernapasan, yang mana pasti besar fakadahnya untuk Tai Hiap serta kedua cucumu. Habis berkata begitu, tanpa menanti lagi, ingak mengajari kau keat, atau teori ilmu tenaga dalam itu. Ia pun membagi masing-masing sebuti robatnya kepada mereka bertiga, untuk mereka lantas menelannya, hingga mereka merasa lega dan harum mulut mereka. 3. Jien, ya tabibnya pelajar. Julio Koan girang sekali, berulang kali ia mengaturkan terima kasih. Setelah itu, Wan Jiye, yang pergi ke dalam, kembali dengan Bah Pau yang masih mengepul-ngepul, melihat mana, ingak tertawa dan kata pada si orang tua, lihat, Tai Hiap cucumu pintar sekali, dia tahu yang pamannya sudah lapar. Lalu, tanpa malu dua, ia makan kue itu. Sin Onap tertawa, dia kata pada kakeknya, lihat, Engkong, Gan Siow Hiap tidak lebih tua banyak daripada cucumu, tetapi dia banyak tingkahnya, orang sungkan padanya, orang memanggil dia Paman, lantas dia menyebut dirinya Paman, Paman. Habis berkata begitu, si Nona bersenyum. Liu Koan pun bersenyum, tetapi ia membungkam. Ia pikir cucunya itu benar juga. Satu kali si cucu memanggil Paman, itu berarti orang menyadi bertingkat lebih tua dan panggilan. Itu sukar diubahnya. Di lain pihak ia tidak mengerti si cucu, selagi ia sendiri memanggil Siow Hiap kenapa itu membahasakan Paman. Engkong tertawa bergelak. Ia memandang mereka, ia makan terus bahpaunya. Ialah seorang cerdik, dapat ia membadai apa-apa yang dipikir Liu Koan dan Wan Jie. Karena ini ia masgul. Ia lantas singat Tio Lian Ko Sinakal dan Ciu Goat Goi yang lemah gemulai. Ia tertawa melulu untuk menyembunyikan rasa hatinya itu. Wan Jie merasa mukanya panas mendengar tertawa kakeknya. Ia percaya kakek itu telah dapat membadai hatinya. Dalam usia 14 tahun, ia sudah dapat berpikir. Ia tahu ada nona-nona umur 5 dan 16 tahun, yang sudah merantau. Ia sendiri, ia mesti berdiam saja di dalam rumah. Lantas ia membentur lengan Cheng Jie, justru adik itu lagi menyuap hingga si adik heran. Ia mengedipi metu dan kata, Adik Cheng, coba pikir, kita mengubah panggilan apa yang tepat. Borja itu juga cerdik sekali. Ia lantas melirik kepada Ingak. Mendadak dengan kedua tangannya, ia sambar tangan kanan si anak muda. Ia kata, coba bilang, jikalau aku memanggil kau Engkogan bagus tidak? Indah tercengang. Ia berduka. Ia pikir, usia mereka tak beda jauh dengan usiaku, pantas kalau mereka memanggil kakak. Tetapi ini budak dia mengandung maksud apakah? Jangan-jangan. Ia takut memikirnya, maka ia berpura-pura tertawa. Cepat ia menyahuti, kamu boleh memanggil apa saja, sesukamu. Kenapa kau main putar dua dan menyuruhnya adik Cheng ia tambahkan pada si Nona? Wanjie tidak menyahuti, ia tunduk dan bersenyum. Liu Kuan sebaliknya tertawa lebar. Katanya, ah, kamu berdua setan cilik bagaimana kamu berani manjat cabang yang tinggi? Siaohiap, tak usah kau layani mereka. Ia berhenti sebentar, cepat ia menambahkan, Siaohiap benarkah sebentar malam kau hendak berangkat pergi? Bagaimana kalau kau nginap satu malam, besok baru kau pergi? Inggak tertawa. Itu artinya aku mengganggu sahutnya. Itu artinya menerima baik permintaan, maka Cheng Jie girang tidak kepalang, ia tertawa tak hentinya. Kunyuk cilik, jangan terlalu bergirang kata inggak tertawa. Habis dahar ini, aku mau pergi keluar, sebentar aku ingin lihat, kau bersama disempurna atau tidak? Jikalau tidak, awas, aku nanti hukum padamu. Cheng Jie mengulur lidahnya, ia mementang matanya. Ia demikian lucu hingga Wan Jie tertawa, hanya si Nona mesti lantas pergi ke dalam, untuk menyiapkan barang hidangan buat sebentar malam. Inggak pergi keluar. Ia berjalan cepat. Ia pergi ke sebuah bukit kecil di mana ada banyak pepohonan serta selokan yang airnya mengalir. Ia mencari tempat yang sukar terlihat lain orang di mana segera ia mengeluarkan kitab hadiahnya Julio Koan untuk membuka lembarannya. Ia memeriksa bagian Xin Kang, yang terdiri dari 14 jurus, 12 antaranya sama dengan ajarannya Beng Liang Tai Su, bedanya ialah kepandayan Beng Liang itu didapat dari Bu Beng Xiang Jin, dan Bu Beng Xiang Jin mendapatkannya dari peryakinan sendiri selama beberapa puluh tahun di Gunung Tian San Utara, hingga seluruhnya ada juga beberapa gerak geriknya yang kurang jelas untuknya. Baiklah nanti aku pulang ke gunung untuk menanya jelas pada suhu, pikirnya. Kemudian ia lantas membaca dua jurus lagi, yang masih asing untuknya, ialah jurus-jurus Inke Kiyang Seng dan Liu Hak Ho Ait. Setelah dapat memahami, ia mencoba bersilat dengan itu. Nyata ia berhasil, bahkan hasilnya sangat mengirangkan padanya. Keras sambaran dua anginnya, sedang beberapa buah pohon di depannya roboh karena tingunya. Syukur kitab ini terjatuh dalam tanganku, pikirnya kemudian coba ini didapatkan oleh orang jahat, entah bagaimana bencana yang dia bakal terbitkan. Tentu sekali, bukan main berterima kasihnya ia terhadap Julio Koan. Dan ia tidak menyangka, baru ia menanam kebaikan, segera ia memperoleh buahnya. Habis mempelajari dua jurus itu, Inge Kuduk numperah untuk bersemadi, guna menyedot dan mengeluarkan napasnya. Cuma sebentaran, lantas ia merasakan pernapasannya lega dan lenyap segera keletihannya. Maka itu, tak bosannya ia mengulangi berlatih semua 14 jurus Bilek Sengkeng itu. Berselang dua jam lantaslah ia apal sekali. Baru setelah itu, ia simpan kitab berharga itu dan berjalan pulang ke rumahnya Liokkoan. Begitu anak muda ini menolak daun pintu, ia mendapatkan Sengkakek dan kedua cucunya lagi duduk bersama di. Dengan mengawasi sebentar saja, ia mendapat kenyataan mereka itu sudah apal dengan pelajarannya, maka senanglah hatinya. Ia tidak mau mengganggu mereka, ia pergi keluar pula, untuk duduk bercokol di kursi rotan di bawah para-para pohon beroyot, matanya jauh memandang ke arah utara. Belum lama ia berduduk diam itu, telinganya mendengar siulan tajam dua kali. Ia heran itulah siulan orang Kang Ou? Herannya ialah ia mendengar itu di siang hari bolong. Kenapa di tempat demikian, di dekat jalan umum, orang berani memperdengarkan suara itu? Tapi ia tidak usah menduga. Duga lama, atau lantas tertampak berkelebatnya dua bayangan di depan para-para. Orang yang satu ialah seorang pendeta bertubuh kekar, jubahnya abu-abu, di pinggangnya tergendol senyatanya, sekop hangpian san, yang berwarna hitam. Dia memiliki sepasang metel, tajam dan bengis, hidungnya merah, mulutnya persegi lebar. Dia berumur lebih kurang 50 tahun, dan orang yang kedua, orang bukan pendeta, bermuka merah, jenggotnya pendek, alisnya tebal, matanya besar, hidungnya bengkang. Dia berumur hampir 50. Ingat duduk tak berkutik di kursinya, ia tidak menggubris orang mengawasi ia dengan tajam. Taishu berkata si muka merah, sampai saat ini Jien Yau masih belum kembali, mungkinkah mereka telah berhasil dan timbul keserakahannya maka mereka lantas pergi menyingkirkan diri. Hektometer menjawab si pendeta, tertawa dingin biarnya Jien Yau bernyali sangat besar, tidak nanti mereka berani main gila terhadap hutia. Pula kitab itu bertuliskan huruf-huruf kah kubun, selainnya hutia yang mengerti, lain orang percuma memilikinya. Di sini mungkin terjadi sesuatu. Turut katanya Jien Yau wanying tua itu tinggal di sini, maka baiklah kita coba menanyakan keterangannya itu pelajar Rudin. Hektometer inggak bersuara perlahan di hidungnya. Ia tetap berdiam saja. Muka merah setuju si pendeta yang jumawa itu, yang berani menyebut dirinya hutia, seng budha. Dia lantas menghadapi pemuda kita, untuk menanya dengan keras dan kasar, eh, pelajar Rudin, rumah ini rumahnya si orang shihu, benarkah? Baru sekarang inggak mengawasi orang dengan maktanya yang bersinar tajam, sebelah tangannya pun diangkat, dikibaskan kepada orang itu, atas mana si muka merah. Mundur terhuyung dua tindak. Ia berbangkit dengan ayal-ayalan, ia berkata dengan tertawa dingin. Jikalau kau menanya orang, menanyalah dengan care, atau aturan. Kamu bangsa kurang ajar, tak sudi tuan muda kamu bicara denganmu. Lekas kamu menggelinding pergi. Si muka merah mencoba berdiri, tegak wajahnya bermuram durja. Hektometer-hektometer bersuara si pendeta beroman bengis itu. Metuhut ya tak ada pasirnya, care bagaimana kau dengan kepandayanmu, tidak berarti ini berani main gila di hadapanku. Benar-benar kau cari mampusmu sendiri, pelajar Rudin. Belum habis suaranya pendeta itu, atau pelok maka mukanya kena digaplok, hingga dia menyadik kalap saking gusar, tanpa ngoceh lagi, dia mengibas dengan bajunya yang gerombongan, hingga si anak muda nampak seperti digulung angin puyuh. Pemuda kita tidak takut, dengan berani ia menyambuti kibasan itu, untuk mencoba. Ia menggunai tenaga lima bagian tangan mereka, lantas bentrok sebagai akibatnya itu, pundak ingat terangkat naik, dan tubuh si pendeta terhuyung. Hal ini membuat keduanya terperanyat. Itu tandanya tenaga dalam mereka sama-sama mahir. Menggunai ketika orang bentrok itu, si muka merah mengangkat kakinya. Dia ingin pergi ke rumahnya Liu Koan, untuk nerobos masuk. Tindakan itu justru yang dikhawatirkan Ingak, sebab Liu Koan bertiga lagi bersama di, nanti mereka terganggu. Maka itu justru ia dikibas pula, ia tidak melawan lagi, hanya ia berkelit, untuk terus berlompat ke arah si muka merah, kepala siapa ia terus jambak untuk ditarik keras, hingga si muka merah kembali roboh dengan terbanting keras, matanya sampai berkunang-kunang. Karena tubuhnya itu melanggar para dua pohon, para dua itu roboh hambruk. Tangguh si muka merah ini, begitu ia memegang tanah, begitu ia lompat bangun, tetapi hatinya ciut, maka ia tidak berani menyerang si anak muda. Si pendeta terkewujud menyaksikan gerakan tubuh dan tangan demikian sebat dari si pelajar Rudin, di dalam hatinya ia kata, kepandaianku ini yang disebut tiat siu kengkeng, tenagaku kuat seribu kati, kenapa ini pelajar Rudin tidak terluka atau roboh karenanya? Aneh, maka sembari tertawa dingin, ia kata, aku tidak sangka bahwa aku, tayel yang tiat hut, dapat bertemu orang berilmu tinggi, mari, mari, hut ia ingin ketahui berapa liahainya kau. Mendengar disebutnya gelaran orang, hingga ku lantas mendapat tahu pendeta ini ialah satu di antara sip sem mod tiga belas iblis. Pantas dia pandai ilmu silap tiat siu kengkeng, tenaga angin tangan baju blesi. Ia tidak takut sambil berlanggak ia tertawa dan kata, siuan kecil kau menyangka siapa, tidak tahu kaulah si setan cilik yang jelek di antara tiga belas iblis, si siluman tua siu kengkeng masih tidak sanggup melawan tuan kecilmu ini, kira bagaimana kau masih mencoba mementang bacot lebar bagaikan lautan. Kaget tai liang tiat hut mendengar perkataan orang ini ia lantas berpikir, kabarnya chong si eko ai siu roboh di tangan seorang muda aneh, aku mengira itulah kabar angin belaka, yang tak ada kenyataannya, tetapi sekarang pemuda ini mengatakan begini, mungkin dia benar. Baik aku mencoba pula padanya, aku menggunai tiat siu. Kengkeng dicampur dengan hian imtok cies, jukurlah apabila aku berhasil, supaya aku tidak sampai kena digertak kabar angin itu. Oleh karena memikir demikian, tiat hut tidak mau banyak omong lagi, dia cuma mengasih dengar tertawanya yang seram, lantas dengan mendadak dia berseru nyaring dan lompat menyerang, menyerang dengan tangan bajunya yang lebar, berbareng dengan mana, ia pun menotok dengan jeriji. Tengahnya, mengarah buah susu. Ia ingin mewujudkan apa yang ia pikir, menyerang lawan dengan jerijinya, dengan tipu silat jeriji beracun hian imtok cie. Serangannya pendeta ini sangat sebat dan hebat. Akan tetapi ingat sudah waspada. Ia tidak mau bertindak seperti waktu ia merobohkan Chong Xie Kaisiu di rumahnya Ciu Wieseng. Ketika itu ia menyerang secara tiba dua, hasilnya pun cepat dan di luar dugaan semenyak itu, ia tidak ingin sebarang menggunai hian wansip pet ke dan Biye Lek Sin Keng sekarang menghadapi si pendeta, ia berlaku sabar, ia bersenyum, dengan tindakan hian tian ciet seng teo, ia berkelit, untuk menggeser tubuh ke belakang lawan, baru setelah itu ia menyerang ke punggung dengan jurus hok hou kim kong chiang, tangan arhat menakluki harimau, dan tenaganya pun dikerahkan sepenuhnya. Tai Liang Tiatut sudah memikir matang, dengan menggunai kedua kepandainya itu dengan berbareng, tidak nanti si pelajar Rudin dapat meloloskan diri, maka terkejutlah ia, begitu ia menyerang, begitu lawannya lenyap dari hadapannya. Selakanya untuknya, karena ia menyerang hebat, tak dapat ia membatalkannya. Pengah ia kaget itu, ia merasai gempuran pada punggungnya, seperti ia dihajar dengan martil, hingga ia terjerunuk tiga tindak matanya pun berkunang-kunang. Lekas dua ia menahan dirinya, jikalau tidak, tentulah ia roboh menubruk tanah serangannya atau meminta kurban, ialah tembok di depannya, hingga tembok rumahnya Liu Koan gempur, ambruk dengan menerbitkan suara keras. Hingga karenanya, Liu Koan bersama dua cucunya lantas berlompat keluar. Begitu ia melihat kakek dan cucu itu bertiga, ingatan jahat muncul dalam hatinya si pendeta, justru ia lagi sangat menjengkol. Katanya dalam hatinya, jikalau bukan karena kau, tua bangka, tidak nanti aku kena terhajar ini pelajar Rudin, sekarang baik aku turun tangan terhadap si bocah. Untuk memaksa dia menyerah. Cuma dengan begini maka hutnya dan Chiai Setsin dapat berlalu dari sini. Cuma segebrakan itu, pendeta yang Jumawa ini menyadik kecil hatinya, hingga dia takut menempur pula si pelau jar Rudin, hingga dia merasa bahwa sulit untuknya mengangkat kaki dari situ. Maka tanpa malu lagi, dia berniat melakukan perbuatan yang hina itu mencekuk bocah cilik. Cheng Jie muncul dengan Poan Koan pik di tangannya. Biar bagaimana, ia kaget dan heran atas kejadian itu. Ia pun dijuri ketika ia melihat romen bengis dari Tai Liang Tiat Hut, yang mengawasi ia secara mengancam. Maka ingin ia mengauhkan dirinya. Ia mau mundur. Tiat Hut memikir cepat dan bekerja sebat. Begitu ia memikir, begitu ia meluncurkan tangan kanannya, ia menggeraki ujung jerijinya, guna mencekuk bocah yang diarah itu. Tapi baru ia mengerahkan tenaganya, mendadak ia merasakan lengannya itu sakit, lalu menyadik aku tak bertenaga, disusul dengan rasa nyeri sekali di dadanya, sampai ia bergemetaran itu artinya ia telah tak dapat menggunai lagi tenaganya. Ia kaget berbareng takut. Tahulah ia hebatnya serangan si pelajar Rudin itu. Bahkan ia mau menduga, kalau ia tidak bakal lekas mati, ia pasti akan bercacat seumur hidupnya, hingga ludaslah kepandayan silatnya yang liahai itu. Ia lantas menyadi berduka, sambil menghela nafas, tangannya dikasih turun, kedua matanya yang tajam dan benis lantas menyadi guram. Dengan menyender di sisa gempuran temboklah berdiam dengan menyublak. Kapan si muka merah melihat munculnya Julio Koan, dia kaget hingga mukanya menyadi pucat. Tanpa pikir panjang lagi, ia memutar tubuh untuk berlompat pergi, buat lari menyingkirkan diri. Si muka merah ini sebenarnya kie keng gelar chie set sin si bintang jahat. Dialah seorang piausu, yang pernah bekerja sama Liu Koan dalam sebuah piawakio. Di kota Lokyang. Dia berhati buruk. Maka dia bentrok dengan Liu Koan, keduanya lantas berhenti bekerja. Kemudian pernah mereka bertemu satu dengan lain, tetapi mereka bawa seperti orang-orang tak kenal satu dengan lain. Kemudian lagi dia mendengar dari Tong Sanjianyao halnya Liu Koan terlukakan pukulan pasir merah, dia menyadi tidak takut, dia turut si pendeta datang menyatroni, siapa tahu, sekarang gak melihat orang si hou itu, segar bugar, dia menyadi juri, maka dia mau kabur. Dia mau pergi, ingat tidak mengijankannya si anak muda lompat menyamber dan membawanya kembali, ke depan cheng jie. Bocah cilik itu kaget, ia menyangka ia mau dihajar, ia lantas berkelit seraya memutar tubuh, sembari berbuat begitu, ia menyerang dengan poan koan pitnya. Cip set sin ketakutan dan tidak berdaya, dadanya lantas tertikam gegaman mirip palat tulis itu, darahnya mengalir keluar, tubuhnya roboh, jiwanya lantas melayang pergi. Inilah di luar sangkaannya Liu Koan. Ia menghela nafas. Hektometer ia mengasih dengar suaranya. Engkong kata si cucu, menyangkal, dia sendiri yang membentur poan koan pitku kakek itu tertawa. Kaketmu tidak ngacobe lo katanya. Aku bukannya tidak dapat melihat, baiklah, lain kali jangan kau lancang turun tangan. In gak tertawa, ia kata, Ceng Ujie Gesit dan Lincah, sekarang dia masih begitu muda, di belakang hari dia mesti liahai sekali, maka tak usahlah Tai Hiap menegur dia. Habis berkata, ingak lantas bekerja, menggusur mayatnya Cie Set Sin dan Tiat Hut ke dalam rumah. Sebab juga si pendeta, setelah nyender sebentar, ditembok arwahnya sudah melayang ke dunia barat. Tai Hiap kata ingak kemudian, aku melihat tempat ini tak dapat ditinggali lebih lama pula. Baiklah Tai Hiap beramai. Pindah dari sini. Apakah Tai Hiap mempunyai sanak atau sahabat di suatu tempat lain di mana kamu dapat menumpang bernam? Liu Koan berpikir. Aku lihat aku cuma dapat pergi ke rumah Sehoatu di kota Pengciang katanya. Wanjie, mari kita bersiap sedia, kita harus segera berangkat. Nona itu menurut, bersama kakeknya ia lantas pergi ke dalam, guna menyiapkan buntalan mereka. Syukur rumah orang Seho ini berada di ujung gang yang sunyi dan banyak juga pepohonannya, maka selama terjadi peristiwa berdarah yang hebat itu, tidak ada orang lain yang mengetahuinya, jikalau tidak mungkin mereka menemui kesulitan lain. Liu Koan mempunyai dua ekor keledai, maka kedua binatang itu dipakai untuk mereka mengangkat kaki. In gak tertawa ketika ia berkata, kamu bertiga naik atas dua ekor keledai, inilah bagus. Nah, lekaslah kamu berangkat. Cheng Jie mengawasi dengan matanya. Ia heran gan to aku, bagaimana dengan kau ia tanya si anak muda. In gak bersenyum. To aku mu dapat berjalan cepat tak kalah dengan kakinya keledai. Kamu ia menjawab. Kamu harus ketahui, tidak dapat kita jalan bersama. Cheng Jie gelisah. To aku, secara begini saja kau mau meninggalkan aku, dia tanya. In gak mengusap-usap kepala anak itu. Cheng Jie, baik-baiklah kau mendengar kakek dan kakakmu, ia kata, sabar dan kau pelajarilah dengan sungguh dua ilmu silat yang to aku mu ajari kau, kau tahu, aku mempunyai urusan sangat penting. Tapi jangan khawatir, dalam tempo dua tahun, aku nanti datang kepada kamu di pengciang. Ia merogok kesakunya, mengeluarkan sepotong emas, yang ia serahkan kepada bocah itu, sembari ia kata, inilah untuk kau membeli bebuahan. Anak itu tahu diri, ia menampik. Terima, Cheng Jie kata inggak, sungguh dua. Jikalau kau tolak, to aku mu marah. Cheng Jie menerima dengan terpaksa, ia mengucapkan terima kasih. Tapi ia bersedih, air matanya lantas melelek keluar. Matanya Wan Jie pun merah, sedang liokkoan menyadi sangat terharu. Nah, berangkatlah inggak mendesak, sebab ia pun berat untuk berpisah. Mau atau tidak mau, kakek dan cucu duanya itu lantas mengeperak keledai mereka. Ingak menanti sampai orang sudah pergi ujauh, ia lantas menggunai kedua tangannya menggempuram beruk sisa rumahnya liokkoan, habis mana ia pergi meninggalkan Jiecap Li Peou, untuk dam dua menguntit tiga orang itu ia mengantar sampai di kota raja, baru ia memisahkan diri. Pemandangan malam di jembatan Loukau Kyo di kota raja adalah pemandangan alam yang indah, akan tetapi inggak menuju ke sana di waktu fajar, setibanya di sana, sudah terang tanah, ia lantas mendengar dan melihat berlalu lintasnya kereta dua di atas jembatan itu. Tepat ia menginyah ujung jembatan, ia mendengar suaranya dua orang yang tertawa dan berkata, sungguh sate e seorang yang dapat dipercaya. Begini pagi kau telah sampai di sini. Bukan main girangnya pemuda ini kapan ia telah mengangkat kepalanya. Kalau tadi ia baru mendengar suaranya, sekarang ia menampak wajahnya orang yang menegurnya itu ialah Kian Kun Chiu Lui Xiao Tian bersama Kiu Chiu Ye Sin Ke Chong Xie. Segera mereka membuat pertemuan, tetapi untuk berbicara, guna mencegah tertariknya perhatian orang lain, mereka lantas pergi ke sebuah rumah penginapan kecil di Wanpeng. Di sini barulah mereka dapat memasang ngomong, paling dulu tentang perpisahan mereka. Tiba dua enggak tertawa dan menanya Xiao Tian, Jieko, kebinasaannya Sam Chiu. Gia Kang di tepi pengempang, bukankah itu hasil kerjamu yang gilang-gemilang? Xiao Tian bersenyum. Kau terkalah sahutnya. Jikalau bukan aku, siapa lagi? Setelah melakukan itu, aku berpikir. Aku berkhawatir orang nanti menggunai nama palsu dan itu dapat merugikan kau dalam usahamu menuntut balas. Kau tahu, Hian Tue, setibanya di Kota Raja, lantas aku memikin penyelidikan. Dulu hari itu, yang mengeroyok Cia Plehu berjumlah kira 2-90 orang, di antaranya ada 3 orang Cian Sanpei dari Kuhan GWA. Pemimpin dari partai itu ialah Pek Sanit Ho Kiong Tiantan. Dia bukanlah seorang jahat. Baiklah, Hian Tue pergi ke Hong Kitchen di Liao Leng, untuk menyelidikinya. Bila orang-orang itu dapat menyingkir jauh, kau bakal menjadi berabeh. Menurut aku, paling baik kau menuntut balas satu demi satu. Aku telah pikir, biarlah aku bersama Tua Kau menyadisi tukang mencari rahasia, lalu kaulah yang turun tangan terhadap setiap musuhmu itu. Kau akur, bukan? Enggak setujui pikiran itu, ia girang sekali. Bagaimana dengan urusan Cieko sendiri tanyanya? Kemudian, Xiao Tian mengangguk dia tertawa. Itulah bukan urusan terlalu besar sahutnya, aku mempunyai seorang sahabat karib yang bekerja menyadi. Congpau tau di kantor Kiu Bun, teotok dia bernama Pui. Kiat. Dalam menyalankan tugasnya itu, dia bersikap bengis, maka dia dianggap sudah bersalah terhadap banyak sahabat kaum Kang O. Begitulah selama pesta ulang tahun kelima puluh dari ia, ia telah kecurian seperangkat baju lapisnya hadiah dari sepnya. Kejadian sebenarnya biasa, pencurian itu dapat diselidiki dengan perlahan. Tapi si pencuri berguyon hebat, dia justru mengumumkan itu. Peristiwa itu sudah berjalan hampir setengah tahun, tahulah Pui Kiat bahwa sengaja orang hendak mencemarkan dan bukan mencuri untuk mencuri. Dia lantas menyelidikinya sambil berbareng memohon bantuanku. Siapa tahu, aku pun pusing dengan penyelidikan itu. Baru lima bulan yang lalu, di wilayah Samxiang, aku endusan. Pui Kiat sendiri habis daya, hingga dia cuma dapat menarik napas panjang pendek tubuhnya jadi rongsok hampir dia kehilangan pangkatnya setelah aku tiba di sini. Lantas Jiako berhasil bukankah enggak memotong, tertawa. Xiao Tian pun tertawa. Urusan tak ada sedemikian mudah sahutnya. Hanya setibanya aku, kebetulan aku bertemu to aku, jikalau tidak pasti aku tidak dapat bekerja licin. Enggak melirik kepada Chong Xie. Bagaimana, to aku tanyanya. Chong Xie menoleh pada Xiao Tian, dia tertawa dan berkata, kau bicara tidak jelas, kau dapat membuat satai nanti menyangka aku, lantaran mengemis saja aku masih tidak cukup makan, bahwa aku pun mencuri barang orang. Ah, to aku kata Enggak tidak puas. Mengapa kau menduga demikian? Apakah kau mengira aku tidak kenal baik pada to aku dan Jiako? Chong Xie tertawa, begitu pun Xiao Tian. Satu eh, aku tidak permainkan kau katanya. Mari aku menjelaskan. Tujuh hari lamanya sia-sia belaka aku membuat penyelidikan di kota raja ini, lalu di hari kedelapan aku bertemu to aku di kuil tenggak bio kemana aku pergi berjalan-jalan. Belum sempat aku melihat to aku, dia sudah lantas menghampirkanku. Lantas to aku memuji kau, Satu eh. Tidak ku sangka, kau pandai ilmu pengobatan. Maka aku pikir, kalau nanti urusan Satu eh sudah selesai, baiklah Satu eh tinggal di sini selaku tabib, pasti orang-orang besar nanti berduyun-duyun datang padamu sambil mengangkut uang yang putih seperti salju. Jieko ingak memotong pula, hanya dia berkata sambil tertawa, kenapa kau masih berguyon saja? Apakah Jieko mau aku hajar kau dengan ilmu haun kinco keciu untuk membuatnya kau salah laku? Kata-kata ini disusul dengan gerakan sebelah tangan siau tian lompat mencelat. Aku tidak berguyon, Satu eh katanya. Baiklah nanti aku menutur pula. Aku lantas berbicara dengan Toa Kotoa Kota ia mempunyai jalan ia mengajak aku ke markas Kepang, di sana ia minta keterangan kalau-kalau ada salah seorang anggautanya ketahui urusan pencurian itu, sudah umumnya di mana ada pesta di sana mesti kedapatan pengemis. Demikian malam peristiwa itu, ada tiga anggauta Kepang yang mendapat lihat lima orang bagaikan bayangan melompati tembok dan rumah, bahkan mereka itu diduga mestinya. Toh Siang Gou Chie, ialah lima tikus kota raja. Bersama-sama Toa Kou, aku lantas menyelidiki Gou Chie. Mulanya mereka itu menyangkal, saking gusar, Toa Kou menghajar dengan pukulan Kim Kong San Chiang, sedang aku, aku menasihatinya sambil mengancam, apabila mereka tidak menyerahkan pakaian itu, Tong Nye Pou Okah, tak ada tempatnya mereka di kota raja ini sebaliknya, aku berjanji akan tidak menarik panjang dan tidak akan mengganggu sepak terjang mereka. Demikian baju itu dibayar pulang dan aku mengembalikannya kepada Pui Kiat. Besoknya Toa Kou menyamutou Siang Gou Chie di dalam markasnya, di sana secara kebetulan kita membicarakan hal ayahmu, satu e. Menurut Gou Chie, jumlah pengeroyok ayahmu itu berjumlah lebih dari 90 orang, di antaranya ada ketiga Anggauta Chian Sanpei, hanya mereka tidak tahu siapa orang itu. In Gak menyura kepada kakak angkat nomor dua itu, berulang kali ia mengaturkan terima kasih. Di antara saudara sendiri, mana dapat ada ucapan terima kasih Siang Tian tertawa. Oha, Hian Tue, aku lupa mengaturkan selamat kepada kau. Muka Ingak menyadi merah. Sebelum sakit hatiku terbalas, tak dapat aku membangun rumah tangga ia berkata. Jiako, Toako, sekarang juga aku hendak berangkat, setelah menemui mentuaku, baru aku mau pergi ke Hongkitun. Apakah Hian Tue tidak hendak menikmati dulu keindahan kotapahia? Chong Xie tertawa ia mendahului si anak muda berkata, orang lagi kegirangan, mana dia mempunyai minat untuk. Pesiar sudahlah, mari kita berangkat. Kembali mukanya Ingak menyadi merah. Tak berdaya ia untuk godaan dua kakak angkat itu. Dengan lantas ketiganya berangkat ke Chong Chiu, ke rumah keluarga Tio, di mana mereka berkumpul dengan gembira sebab dua hari sebelum mereka, Tuchok Sem bersama Gou Hang Piu, The Kim Gou, Hao Lipeng, Tio Lian Kou dan Chiu Goat Gou telah tiba terlebih dulu. Tio Kong Kiu belum pernah bertemu dengan bakal menantunya, kapan ia sudah melihat Roman, dan potongannya Chia Ingakola Girang. Bukan menia lantas saja penuju dan menyukai menantu itu dan ia bersyukur untuk peruntungan bagus dari putrinya. Tapi ia tengah sakit mengi, tidak dapat. Ia turun dari pembaringan untuk menyambut sekalian tetamunya itu. Tua bangka si Tio, kau belum ketahui bahwa menantumu ini ahli ilmu pengobatan, kata Chong Chiai sambil tertawa. Aku tanggung tidak sampai lewat tiga hari, kau akan sudah segar bugar seperti naga dan harimau dahulu hari. Kong Kiu heran, ia mengawasi menantunya itu. Muka Ingak merah, ia likat, tetapi ia menghampirkan mentuanya itu, untuk ia periksa nadinya, sembari memeriksa ia menanyakan tentang keadaan penyakit sukar menyalurkan napas itu, setelah mana ia membuat dua macam resep satu untuk dimakan, satu lagi obat luar. Di lain pihak segera ia mengobati dengan tusukan jarum hingga sembilan kali, yang mana dilakukan saling susul di kedua jam Gau Chiai dan Chiai Chiai, tengah hari dan lohor. Benarlah seperti katanya Chong Chiai sinaga sakti sembilan jeriji, lewat tiga hari, Tio Kong Kiu telah sembuh dari sakitnya yang bandel itu, hingga ia menyadih girang sekali, sedang lianko dan goat go girang dan bangga untuk tunangannya itu. Akan tetapi ingga sendiri tidak berdiam lama di lemah mentuanya, selang dua hari, ia meminta diri, berpisahan dari rombongan, untuk berangkat ke Tiang Pek San, gunung yang disebut juga Cian San Eksi. Pada suatu hari maka di dusun Hong Ki Tun di Liao Leng, Kuan GWA, telah datang seorang pelajar usia pertengahan, yang lantas meminta kamar dalam sebuah hotel kecil. Dia bicara dengan lagu suaranya orang Kang Lam. Besoknya dia memasang merk di pintu hotel, memeritahukan bahwa dia mengerti ilmu ketabiban serta bersedia juga menolongi orang menulis surat dan lainnya. Untuk itu dia katanya bersedia menerima uang sekedarnya. Dia memakai nama Jien. Ketika orang melihat merknya itu, rata-rata orang memuji tak peduli mereka yang terpelajar, sebab huruf-hurufnya bagus sekali. Hong Ki Tun mempunyai cuma dua jalan besar tetapi karena letaknya di pesisir dan juga mulut gunung Cian San, ramai keadaannya. Kaum saudagar, yang mengusahakan kulit dan bulu ternak juga obat-obatan jinsom dan yosom, berpusat di situ. Karena ini, setiap rumah memakai layar yang tebal di depan rumahnya, guna menyaga sampokan angin yang keras serta serangan debu disebabkan ramainya lalu lintas kendaraan dan kuda. Angin pun menerbangkan pasir kuning yang halus, yang tak hentinya selama empat musim. Justeru itu waktu bulan ketujuh, musim panas akan tetapi untuk wilajahkuan GWA orang tak terganggu teriknya Seng Surya, maka juga seperti biasanya setiap maghrib semenyak kedatangannya, Jien Sita Bip merangkap pelajar, telah pergi ke samping kiri hotelnya di mana ada rimba pohon cemara, di mana pun ada kali kecil beserta jembatannya, jembatan batu. Di bawah jembatan itu, di mana air berwarna hijau, dia berdiri menikmati keindahan alam. Di situ segala apa tenang dan tenteram. Angin bertiup halus. Matahari sore mengasih lihat cahajanya yang permai. Jien menggendong kedua tangannya, dia memandang ke langit, mulutnya bersenandung. Atau di lain saat dia bercokol di jembatan, mengawasi air jernih yang mengalir tak hentinya. Di hotelnya, Jien dikenal sebagai seorang yang manis budi. Ada yang memanggilnya Syeseng atau Taihau, Tabib, ada yang membahasakan Singshe, Bapak Guru semua itu ia terima dengan senang saban ketemu orang tak ketinggalan anggukannya yang halus senyumannya yang manis. Pada dua hari pertama, orang-orang yang datang berobat tidak banyak jumlahnya, setelah itu mulailah datang perubahan. Inilah disebabkan dia tidak memandang uang. Terhadap orang miskin, ia tidak minta bayaran, ia menolongnya sama seperti mereka yang dapat membayar. Terutama ialah resepnya, atau lebih benar obatnya, manyur setiap bungkus, karena sangat tepat pemeriksaannya. Maka itu di tempat sekitarnya 10 li lantaslah terkenal Jialeseng atau Jie Sinshe. Dengan lekas, dua bulan telah lewat. Pada suatu hari selagi senggang, Jie Induduk bersantap bersama tuan rumah yang usianya sudah lanyut. Tiba-tiba di luar hotel terdengar berisiknya ringkikan kuda disusul dengan disingkapnya Gordon serta munculnya tiga orang dengan tubuh mereka besar dan keren dan kepalanya ditutup tudung rumput yang lebar. Seorang di antaranya yang usianya paling tua lantas berkata dengan suaranya ring, Lo Ociang Kui, apa benar disini ada berdiam Jie Taihu? Lo Ociang Kui ialah panggilan untuk pemilik hotel dan Taihu, tapi cuan rumah itu segera berbangkit. Oh, kiranya Sun Tong kee dia berkata, tertawa. Inilah Jie Taihu. Lalantas menunyuki teman bersantapnya itu. Jie Induduk segera berbangkit. Ada urusan apa tuan mencari aku ia menanya dengan hormat. Dengan aku ia menyebut hak seng murid, suatu kata-kata yang merendah. Orang Shishun itu mengawasi, lantas dia tertawa berkaka. Jie Sing Sehe, kau beruntung sekali katanya, tertawa pula. Cucu perempuan dari majikan kami mendapat sakit, Kau diundang untuk tolong mengobati dia, asal kau benar pandai dan berhasil menyembuhkannya, pastilah majikan kami bakal. Jadi sangat girang, kau tentulah akan peroleh hadiah perak yang putih gemilang, hingga akan cukuplah hidupmu seumurmu. Habis berkata, lagi dia tertawa. Tapi Jie Induduk menerimanya sebaliknya. Ia kata sungguh-sungguh. Tabib itu ada kewajibannya sendiri-sendiri. Tabib menolong si sakit, dia miskin, dia kaya, sama saja. Jikalau aku mesti menolong untuk uang, terima kasih, tidak sanggup aku. Dimanakah tinggal majikan cuan itu? Nanti aku pergi sendiri ke sana. Orang Shishun itu tidak jadi gusar. Kembali dia tertawa. Jia Sing Sehe, aku tidak sangka kau bertabiat begini macam. Katanya. Majikanku itu Kiong Tiantan, dan julukannya pesanit Ho si burung jenyang dari gunung Pek San, dia tinggal di puncak Pit Ki Hang di atas gunung Tiang Pek San. Manusia itu diketahui, pohon itu dikenal dari bayangannya, maka kau niscayalah pernah mendengarnya. Dan aku si Tong Kee Sun Kee Teng bertiga, kami sengaja datang kemari untuk memapak kau mendaki gunung, maka juga, jikalau Sin Sehe mau menyusul belakangan, bagaimana dapat kau mendaki puncak itu? Jien agaknya baru tersadar. Oh, kiranya Kiong San Cu katanya separuh berseru. Benar-benar aku beruntung sekali, Sun Tong Kee, Sudikah. Menanti sebentar, aku hendak berkemas dulu. Lantas ia masuk ke dalam kamarnya. Tempo ia keluar pula, ia mengenakan baju luar dari kulit dan tangannya mencekal beberapa jilid buku ketabiban yang sudah tua dan robek di sana-sini. Benar-benar aku tidak menyangka Jie Sing Sehe seorang kengau sejati kata Sun Kee Teng tertawa. Di atas gunung, angin besar dan hawa dingin, untuk kami penggemar ilmu silat, itulah tidak berarti, tidak demikian dengan Sin Sehe yang tubuhnya lemah, maka jikalau Sin Sehe tidak memakai baju lapis, ada kemungkinan sebelum Sin Sehe memeriksa orang sakit, Sin Sehe sendiri yang nanti roboh karenanya. Jikalau itu sampai terjadi, bukankah menggelikan? Cuan rumah dan dua kawannya Kee Teng ini tertawa. Jie In pun turut tertawa. Ia kata, untuk kami tabib pengumbara dan sebangsanya, seperti tukang tenung, empat penyuruh lautan ialah rumah kami, jikalau hal ini aku tidak ketahui, tak dapat aku dipanggil tabib yang biasa merantau benar bukan? Sutung Kee. Tanpa menanti jawaban, ia melanyuti kepada tuan rumah, Luo Chiang Kui, tolonglah kunci kamarku, sebentar setelah kembali kita nanti berkumpul pula. Baik Sin Sehe sahut tuan rumah. Sun Kee Teng lantas mengajak si tabib keluar di mana sudah menantikan sebuah tandu yang dipikul empat orang. Itulah tandu istimewa untuk Kuhan GWA, tandu mana mirip Joli tapi tanpa penutup. Di situ orang dapat rebah menyender, tatakannya ialah rumput yang lunak dan hangat. Melihat tandu itu, Jie Sin Sehe agaknya jari. Aku mendaki gunung naik ini katanya. Kee Teng tertawa. Jikalau Sin Sehe takut, meramlah, tidak apa katanya. Jie In menggeleng kepala, tetapi ia toh naik di tandu dengan romen terpaksa. Begitu ia menaruh tubuhnya, begitu empat tukang gotongnya berseru dan bergerak mengangkatnya dan berjalan, cepat seperti lari. Di atas tandu, Jie In merasai tubuhnya terumbang ambing, di dalam hatinya ia kata, lihai empat tukang gotong ini. Di sebelahnya biasa, kuat kaki mereka ia diam saja. Inilah yang pertama kali ia naik kendaraan istimewa itu. Sun Kee Teng bertiga menunggang kuda, mereka jalan di depan. Belum limali, tiba sudah mereka di mulut gunung Ciansan di mana segera muncul seorang dengan sapanya, Sun Tong Kee, apakah Jie Sin Sehe sudah sampai? Sudah sahut Kee Teng cepat. Lekas wartakan ke Chong Tong. Ia menyahuk orang itu, yang segera berlalu dengan cepat. Kee Teng bertiga lompat turun dari kuda mereka, mereka lompat maju ke depan. Ketika tandu Jie Sin Sehe tiba di dekatnya, dari mulut pos jagaan terdengar mengaungnya tiga batang anak panahnya ring, yang lantas disambut di empat penyuruh hingga suaranya menyadih ramai sekali. Jalanan mendaki sulit, Kee Teng bertiga sering berlompatan. Tinggal si tukang. Tukang gotong. Dengan lekas pakaian mereka kejup dengan peluh susah atau tidak, mereka maju terus. Di atas tandu, Jie Sin Sehe tak hentinya mengasih dengar suara kagetnya. Sampai di tengah jalan, di sana kedapatan pepohonan yang lebat, di manapun terlihat adanya ular dan lain-lain binatang alas. Di sini angin meniup keras, membuat rimba berisik sekali saban-saban terdengar mengaungnya panah nyaring tetapi pelepasnya, atau lain orang tak nampak satu jua. Sekirap perjalanan tiga jam barulah Jie yang tiba di atas gunung. Melihat jauh ke depannya, ia menampak puncak gunung terselimutkan salju putih. Angin dingin menyampok muka tak sudahnya. Suntong Kee Si Tabib memanggil, tangannya memegang keras kedua pinggiran tandu, apakah masih belum sampai? Aku bisa mati bekuh nih. Kee Teng, yang berjalan di depan, menoles sambil tertawa. Jie Sin Sehe, bukankah kita telah tiba dia menyaut? Kau lihatlah ke bawah sana. Jie In memang menanya sambil donak, mendengar demikian, ia tunduk maka ia melihatlah di bawah, di dalam lembah, berderet-deretnya rumah-rumah, cuma sebab kealingan pepohonan, tidak dapat ia melihat tegas. Lembah itu mirip paso yang lebar. Rumah itu hitung ratus atau mungkin ribuan. Maka hendatlah Chong Tong, pusat atau markas besar dari Cian Sanpei, berada di dalam situ. Memang sukar mencarinya. 4. Musuh yang sembunyi di Cian Sanpei. Sekarang orang mula jalan mudun. Kalau mendaki lambat, turun cepat. Maka Jie In merasa ia seperti terbang terbawa angin. Mukanya menyadi pucat syukur lekaslah mereka sampai di bawah, di tanah rata. Maka dia mengeluarkan napas lega, mukanya nampak tenang. Keteng tertawa mengawasi tabib itu. Sekarang orang berjalan berliku-liku di jalanan di dalam pohon-pohon lebat. Jie In melihat jalanan, anehnya orang tidak ambil itu, orang bertindak di sampingnya. Maka teranglah, orang lagi melewati tempat menurut garis-garis Pat Kwa, segi 8. Sekeluarnya dari dalam limbah barulah orang melihat tempat yang kosong dan luas. Disitulah nampak rumah-rumah yang tadi terlihat samar-samar segera terdengar angin menggonggong dan ayam berkoko. Dari setiap rumah terlihat asap mengepul naik, agaknya orang berhadapan dengan rumah-rumah kampungan. Maka siapa sangka itulah pusat dari sebuah partai kaum Kang Ou? Keteng bertiga tepat jalan di muka. 7 atau 8 kali mereka main mengkol-mengkol, baru mereka itu tiba di depan sebuah rumah besar dan keren, yang terkurung tembok. Pintu pekarangan, yang besar dan lebar, berdaun dua, disitu tercantel gelang pegangannya yang merupakan kepala harimau. Pintu itu ditutup rapat, untuk masuk orang mengambil pintu kecil di pinggirannya. Di depan rumah terlihat empat orang dengan golok di tangan satu di antaranya segera lari ke dalam begitu lekas mereka itu melihat Sun Keteng. Tiga kali terdengar suara gemereng, yang menyusuli di pentangnya pintu tengah. Jien menduga cuan rumah menyambut ia dengan kereh hormat. Lantas ia melihat munculnya seorang tua usia 70 kira-kira, diikut beberapa pengiring. Mereka itu bertindak dengan cepat. Mengawasi si orang tua, Jien melihat sebuah muka yang merah, sepasang alis putih yang panjang, yang ujungnya nempel ke rambut di dekat telinga, dan sepasang metu yang tajam. Dilihat sekelebatan, dia mirip dewa panjang umur ia menduga kepada Pek Sanit Ho Kiong Tiantan, maka ia lantas memberi hormat sambil menyurah seraya berkata, Aku Jien memohon maaf telah terlambat mengunjungi Sanchu, hingga Sanchu sendiri yang keluar menyambut. Aku berdosa harus mati. Kiong Tiantan tertawa lebar, matanya bersinar bagaikan kilat menatap si Tabib. Jia Sinshe, bagus kata-katamu ujarnya. Cucuku sakit berat, terpaksa aku mengundangmu. Tentulah Sinshe menderita di sepanjang jalan. Tidak, tidak, kata Jien menyurah pula. Orang sakit perlu diobati, maka itu, tolong Sanchu lekas mengajak aku melihat cucumu yang terhormat itu. Tiantan tertawa sambil mengurut kumisnya. Silakan, ia mengundang, terus ia bertindak. Jien mengikuti tuan rumahnya. Ia melihat sebuah rumah yang besar dengan pekarangan dalam yang luas. Di dalam pekarangan itu ada ditanam pohon-pohon cemara dan pek, juga pohon kuihoa yang bunganya berbau harum, sedang jalannya ditaburi batu putih terbariskan pohonan tanhong. Di bulan 9, daun pohon itu merah indah seperti api marong. Jien langsung dipimpin ke dalam sebuah kamar tulis. Ia kagum. Tak surup kamar semacam itu dipunyai oleh orang Kang Ong kepala suatu perkumpulan besar. Mestinya itulah rumahnya seorang sastrawan ditembok tergantung banyak figura gambar dan tulisan. Sesudah kacung menyuguhkan teh, cuan rumah mengundangnya masuk ke perdalaman, melintasi lorong berliku-liku, ranggon berkaca dan lainnya. Di situ kedapatan banyak pegawai, pria dan wanita. Akhirnya tibalah mereka dalam sebuah kamar di mana ada seorang anak perempuan umur 6 atau 7 tahun lagi tidurnya. Banyak tubuhnya dikerbongi selimut, hingga terlihat mukanya saja yang pucat pias tak cahayanya. Di dalam kamar itu masih ada tiga orang lain lagi yang seorang ialah satu nyonya tua dengan sepasang metu celi dan tajam tetapi tangannya mencekal sebatang tongkat hitam mengkilap yang gagangnya berkepala burung-burungan. Yang kedua jelas seorang nyonya usia 30 kira-kira, yang romannya cantik, dan yang ketiga seorang budak umur 13 tahun, yang duduk numperah di atas pembaringan. Atas datangnya cuan rumah dan si tabib, mereka berbangkit menyambut. Inilah istriku Tiantan mengasih kenal. Ia menunjuk si nyonya tua. Jien memberi hormat sambil menyura seraya memperkenalkan diri. Inilah menantuku kata pula Tiantan menunjuk si nyonya muda. Lagi sekali Jien memberi hormat sambil menyebut. Sudah, Sinshe, jangan pakai banyak adat peradatan kata si nyonya tua tertawa. Tolong lihatlah cucuku ini. Jien menyahuti sambil ia duduk di tepi pembaringan, selagi memeriksa nadi, beberapa kali ia menjeleng kepala sekian lama barulah ia berbangkit, untuk terus berkata, inilah bukan penyakit berbahaya, cuma panas dingin terkena angin jahat. Mungkin tai-tai semua menyayangi cucu, dia dikasih makan obat kuat sebab disangka tubuhnya lemah, karena mana angin terdesak ke dalam dan menyebabkan keadaannya parah. Coba dia dikasih obat mengusir panas, dengan lantas dia akan sembuh cukup dengan sebungkus obat. Mungkin dia diperbahayakan oleh tabib tolol. Tiantan Mas Gul karena sakitnya seng cucu, mendengar suaranya Jien Sinshe. Hatinya lega, tetapi mendengar pula kata-kata hal si tabib tolol, alisnya mengkerut. Sinshe, apakah dia dapat ditolongi atanya? Bisa, bisa menyahut si tabib. Dalam tempo tiga hari, anak ini akan sembuh, mendengar itu, senang hatinya tuan rumah. Setelah memeriksa, Jien meminta diri untuk pergi keluar ia diantar kembali ke kamar tulis. Ia cuma berpikir sebentar untuk menulis surat obatnya. Aha, Sinshe berseru tuan rumah ketika ia menyambuti resep dan melihat tulisannya. Tulisanmu indah sekali, jarang aku melihat tulisan semacam ini. Tulisanku justru buruk Sanjo Jien merendah. Ketika itu bersama tuan rumah dan tetamunya itu ada dua orang lain lagi, yang menemani, satu di antaranya, seorang tua, yang turut melihat resep itu, berkata, Benar, tulisan ini. Sangat bagus. Tidak sembarang ahli dapat menulis seindah ini. Tiantan menatap tabib di depannya, matanya bersinar ia sudah lantas dapat sebuah pikiran. Dengan tertawa manis, ia kata, kalau anakku dapat disembuhkan, aku pasti akan menghadiahkan kau, Sinshe. Lantas ia menyuruh bujangnya pergi membeli obat. Perkataannya Jien benar. Lewat tiga hari, sembuh sudah si nona cilik, ia dibawa engkongnya ke kamar tulis, untuk mengaturkan terima kasih pada penolongnya. Terima kasih kembali berkata Jien, seraya ia pondong anak itu untuk dicium, kemudian ia menurunkannya dan kata sambil tertawa, Selesai sudah tugasku di sini, aku memohon diri. Cuan rumah tertawa. Masih ada sesuatu untuk mana aku mau minta tolong pula ia kata. Aku harap Sinshe jangan lekas pulang dulu Sinshe pandai surat, aku ingin Sinshe suka tolong mengajari surat pada cucuku ini suka aku membayar gaji 2000 cil setahunnya Sinshe tidak menampik, bukan? Jien lantas melengak sebentar, lantas ia menggoyang kepala. Aku beruntung dan girang atas penghargaan Sanchu ini katanya, hanya sayang aku sudah terlalu biasa merantau hingga tak dapat aku menetap lama di suatu tempat. Justeru semasa hidupku ini, ingin aku pesiar ke seluruh negara, untuk menikmati keindahannya. Dalam hal ini maaf, aku jadi berlaku kurang hormat. Tiantan mengerutkan alis. Sinshe, aku sangat menyukai orang pintar, maka itu harap kau jangan menampik ia membujuk. Sinshe masih muda, masih banyak tempemu untuk pesiar. Biarlah aku memberi tempo tiga tahun. Kau bukan kaum persilatan, kau juga bukan orang partaiku, selama tiga tahun itu suka aku memberi kebebasan terhadapmu untuk keluar masuk di sini. Di sini pun banyak orang yang sakit, Sinshe dapat sekalian menunyuki kepandayanmu menolongi mereka, hingga kau jadi dapat sekalian melakukan perbuatan baik dan mulia. Selagi berkata begitu, cuan rumah mcengah siliat sorot metu meminta sangat. Jien berpikir. Sanchu begini baik hati, jikalau aku menolak terus, aku jadi tak berbudi katanya. Melainkan ada satu permintaanku, yaitu aku biasa tidur tengah hari, selama itu tidak dapat orang mengganggunya. Dapatkah Sanchu menerima baik permintaanku ini? Mendengar begitu, Tiantan Gerang bukan main. Itulah perkara sangat kecil katanya Gerang. Baiklah. Kamar tulis ini dan sekitarnya sampai ke belakang aku jadikan daerah terlarang, tanpa urusan penting siapapun tidak dapat mengganggu Sinshe. Jien Gerang ia lantas minta izin buat pulang dulu ke Hongkitun, untuk mengambil semua barangnya serta mengurus lainnya, sebab di sana masih ada beberapa pasien yang membutuhkan pertolongannya lebih jauh. Tiantan terima baik permintaan itu, bahkan ia memberikan uang 500 cil perak guna si tabib membeli pakaian dan lainnya keperluan. Jien pulang ke hotel di mana sampai lima hari lamanya ia bergaul erat dengan pemilik hotel, baru ia kembali ke gunung, ke markasnya Cian San Pei yang diberi nama Dusun Hoan Pek Sanchung. Maka semenyak itu, kecuali di waktu mengajar surat kepada si nona cilik, laluang sekali temponya, yang mana ia gunai untuk menulis dan menggambar, atau minum arak atau jalan-jalan di luar Sanchung. Pesanit Ho menghargai tabib itu, ia memberikan sehelai lengkie atau bendera titah yang memakai buku merah dengan apa ia dapat keluar masuk dengan merdeka sebagai orang pelajari yang lemah, ia dianggap tidak nanti pergi menghilang dari gunung itu. Ia pun dapat seorang kacung umur 12 tahun, untuk mengurus segala kebutuhannya. Pada suatu hari Nonasyu, cucunya Tiantan itu, lari berlompatan masuk ke kamar gurunya. Ia berkuncir dua buah yang ngacir tinggi. Begitu melihat gurunya, ia berseru. Sinshe, ayahku sudah pulang dia membawa banyak kembang gula untukku. Ayah mendengar Sinshe telah menyembuhkan aku, ia ingin sangat menemui, maka itu marilah Sinshe turut aku. Habis berkata, ia samber baju gurunya, terus ia menariknya. Ia gembira sekali sambil tertawa, Jiein mengikuti masuk ke perdalaman. Jauh-jauh telah terdengar suaranya Tuan Rumah, yang berbicara sambil tertawa-tertawa, ketika ia melihat guru cucunya, ia berbangkit menyambut dengan manis, katanya, Anakku, Leng Hoi, baru pulang dari Tionggoan, ketika ia mendengar kepandayan Sinshe, yang pun telah menolongi anaknya, ingin ia mengaturkan terima kasih sendiri pada kau, Sinshe. Ini dia anakku, itu. Memang Jiein telah melihatnya di samping Tiantan seorang perja usia pertengahan, yang mukanya lebar dan telinganya besar, yang romannya gagah, dan tadi dia bicara riang dengan sinyonya tua dan nona menantunya, maka itu ia lantas memberi hormat pada orang yang ditunjuk itu. Kiong Leng Hoi tertawa, ia membalas hormat dan kata, Jie Sinshe, kami kaum merimba persilatan, kami tidak kenal banyak adat peradatan Sinshe, banyak-banyak terima kasih. Jie Sinshe merendah. Ia pun menanyakan kesehatannya sinyonya tua dan sinyonya muda, setelah mana ia meminta izin mengundurkan diri. Tunggu dulu, Sinshe kata Tuan Rumah tertawa. Mari kita dahar di sini. Lantas ia menyuruh budak menyajikan barang makanan. Jiein tidak dapat menampik, ia mengucap terima kasih. Demikian mereka bersantap sambil memasang ngomong. Dalam perjalanan pulang dari Kang Lam berkata Leng Hoi, aku mendengar kabar bahwa musuh kita dulu hari, Hokshan Jinsyu, telah mengundang kawan-kawan yang katanya liahai niat datang kemari untuk mencari balas. Tertawa Tiantan mendengar kabar itu. Tidak apalagi kalau Hokshan Jinsyu tidak datang kemari katanya, tetapi apabila benar mereka datang, tidak nanti aku beri hati kepada mereka. Kami dari pihak Chianshan Pei, meskipun kami tergolong penyahat, kami tidak menghiraukan harta takeruan asal usulnya dan kami tak melakukan sesuatu yang tak lurus. Lain adalah Hokshan Jinsyu, merekalah penyahat biasa, yang tak ada kejahatan yang tak dilakukannya. Dulu hari itu pun mereka sendiri yang mengganggu kami maka aku telah menghajar dengan Tai Lek Pun Goan Chiang pada si tertua Wielin Sui. Aku masih menyayangi dia mendapat nama tak gampang, aku menghajar dia dengan tenaga lima bagian, jikalau tidak tidak nanti dia dapat pulang hidup-hidup. Kabarnya Hokshan Jinsyu telah meyakinkan ilmu silat yang baru, dari itu tak dapat kita lengah kata Leng Hoi tertawa. Biarlah mereka dating Leng Hoi berkata. Sinyonya tua tertawa. Kau nanti lihat berapa jauh sudah aku telah mendapat kemajuan dengan tongkatku siantian tung hoat yang terdiri dari 28 jurus. Selagi berkata begitu, bangun rambut ubanan dari sinyonya tua, suatu tanda dia sangat kegirangan dan bernapsu. Aku tidak sangka, ibu, kau demikian bersemangat kata Leng Hoi girang. Selama itu, Jie Indahar dan minum dengan anteng, ia tidak mengambil mumat pembicaraan di antara itu anak dan ayah ibunya. Sekarang ini di Tiong Goan telah terjadi dua peristiwa menggemparkan, kemudian Leng Hoi berkata pula yang pertama halnya seorang pelajar muda yang aneh, yang tak ketahuan si dan namanya. Katanya dia telah merobohkan Chong Siyeko Aisyu, ketua dari Sip Sam Sia, si 13 sesat, si jago tua patah dua tangannya dan tertotok musnah ilmu kepandayannya. Berbareng dengan itu runtuh juga Hoa San Im Yang Siang Kiam, karena mana Oe Bunelui, ketua dari Oe Ye Kie Pai, telah mendapat malu besar, yaitu dia kena dibekuk si pelajar aneh, hingga dia mesti membubarkan pengaruhnya di Kang Soh Utara. Pula si pelajar aneh, dengan bersendirian saja, sudah mengalahkan 19 ketua cabang dari Cheng Hang Pei di Chiyo Qichung, sedang besokannya Kyu Sin Soh Chian Li terbinasakan di tangannya. Semua peristiwa itu sangat menggemparkan wilayah selatan dan utara sungai besar. Kabarnya lagi pelajar aneh itu berusia masih sangat muda, romannya tampan dan gagah sayang aku tidak berkesempatan bertemu dengannya, jikalau tidak suka sekali aku belajar kenal dan bersahabat padanya. Kalau begitu bukan kau, aku pun ingin sekali berkenalan dengannya kata Tiantan tertawa. Nah, apakah itu peristiwa yang kedua? Itulah hal yang telah menggemparkan sangat kaum rimba persilatan Sahut Leng Hoi, yang kembali tertawa. Itulah halnya Tuyahun Poan Chia Bun Jagoha Oolok yang katanya sudah terbinasa di Gunung Bukong San tetapi dia sekarang muncul pula dalam dunia Kang Ong? Tiantan heran. Dia tanyanya. Ah, inilah sukar dipercaya. Memang, aku pun sukar mempercayainya kata si anak. Lim Chong Siang Set, Gou Tok Chinyin dari Tong Pek San, serta Sam Chiu Gia Keng Hok Leng Tok katanya telah terbinasakan di tangannya, tetapi tidak satu orang pernah melihat dia, cuma tersiar beritanya bahwa Chia Bun lagi mencari tahu orang-orang yang dulu hari mengeroyok dia, untuk satu demi satu dibalesnya. Jago tua itu mengerutkan dahlnya, tetapi dia kata tertawa, kalau hal ini dapat didengar Hoan Tian Chiu Ang Bantong beramai, mungkin terjadi mereka tidak dapat tidur nyenyak tiga hari tiga malam. Tanpa merasa Leng Hui melirik keluar jendela. Apakah Ang Toa Shou masih ada di Kiu Kiong Kok ya tanya. Kiong Tiantan mengangguk. Ia masih ada di sana sahutnya. Setengah tindak juga dia tidak berani meninggalkan gunung ini semenyak beberapa musuhnya hendak meminasakannya, dia lari kemari untuk bersembunyi, sampai sekarang sudah 10 tahun, dia terus mengeram diri. Tapi sekarang terdengar halnya Chia Bun itu, apabila ia mendapat tahu, pasti untuk selamanya dia tidak bakal mau berlalu dari sini. Benar dulu orang mengepung Chia Bun secara menyemarkan diri tetapi Chia Bun itu cerdik, pasti tak suka runtuknya membuat penyelidikan sebenarnya. Kelirulah Ang Bantong. Urusan bukan urusannya sendiri, kenapa dia mencampur tangan? Tentang adik seperguruannya itu, Kiong Hiong yang jahat, yang berdosa tak berampun, bukan saja Chia Bun, apabila ia bertemu dengan orang-orang sebangsaku, tak nanti ia dapat lolos kenapa dia mau menuntut balas untuk adik seperguruannya itu. Dasar dia usilan, suka mencampuri urusan tidak keruan, sekarang dia mencari susahnya sendiri. Tetapi, ayah, tentang Ang Toa Siok, tidak dapat kau mengatakan demikian. Adik seperguruannya terbinasakan orang, mana dapat dia tidak menuntut balas? Kalau orang dengar halnya, di mana dia mau menaruh mukanya? Kau ngaco kata ayah itu. Kalau dia benar mau mencari balas untuk adik seperguruannya, dia boleh bertindak terus terang, secara laki-laki kenapa dia menkerojok? Kenapa dia menbokong? Itulah perbuatan paling hina. Mukanya si anak muda merah. Ayahnya itu memang benar. Sudah, sudah nyonya Kiong datang sama tengah. Kamu, ayah dan anak baiklah jangan duduk berkumpul, begitu berkumpulan tas bentruk. Kamu membuat Jie Sin sejadi kesepian, tahu. Jie In lagi bicara getol dengan Siu In, tapi ia lekas berkata, Tidak apa, tidak apa tentang rimba persilatan, aku tak tahu suatu apa. Cungcu muda baru pulang, sudah selayaklah ia anak dan ayah memasang ngomong. Tidak demikian dengan aku si orang perantauan, aku hidup sebatang kera, aku tidak berdaya. Jie In mengatakan tepat rasa hatinya. Ia memang bersendirian saja. Tian Tan khawatir membuat si guru sekolah kesepian, ia lantas menukar haluan bicara, saban-saban ia mencari jalan untuk beromong-omong dengan tetamunya ini, syukur ia luas pengetahuannya, sebagai orang rimba persilatan, dapat ia menemani si guru, bahkan ia berbicara dengan riang hingga beberapa kali mereka tertawa dan bertepuk tangan, sampai akhirnya tibalah saatnya Jie In minta mengundurkan diri. Malam itu Jie In tak tentram hatinya, hingga tak dapat ia tidur. Ia turun dari pembaringan, mengenakan bajunya, lalu duduk di kursi di luar kamarnya. Hawa udara dingin sekali. Ketika itu pun bulan kesepuluh. Apapula orang berada di atas gunung. Bintang-bintang jarang tetap piseng putri malam jernih dan permai sekali, hingga di dalam lembah itu, rumah-rumah dan pepohonan memain dengan bayangannya masing-masing semua pohon, kecuali cemara dan pek sudah mulai gundul, ada yang tinggal cabang-cabangnya saja. Dalam suasana itu, Jie In terus duduk terpekur, dia bagaikan lagi berpikir keras. Rupanya ada sesuatu yang memegang pikirannya sampai lewat jam 4 baru ia masuk ke kamarnya, naik ke pembaringannya dan tidur dengan perlahan-lahan. Besoknya pagi, kesulitan pikirannya Jie In seperti telah lenyap semuanya seperti Biasa, ia mengajari surat kepada Jie In, habis mana ia minum teh wangi yang disuguhkan kacungnya seperti biasa, ia pun bersendirian saja. Hanya hari ini mendadak ia melihat datangnya San Chu Kiong Tiantan dengan romannya yang rada muram. Dengan tergesa-gesa ia berbangkit menyambut. Duduklah Sin Sehe kata Tiantan Seraya mengulapkan tangan dan bersenyum. Dalam dua hari ini mungkin Hok San Chie Siu datang untuk mencari balas, maka itu apabila tak ada perlunya, aku minta sukalah Sin Sehe jangan meninggalkan kamar tulis ini, supaya bila ada sesuatu taklah sampai kami tak dapat melindunginya. Umpama kata ada orang yang tidak dikenal, atau ada terdengar sesuatu, diangan sekali Sin Sehe memperlihatkan diri, jangan melakukan sesuatu. Ia menunjuk pada si kacung, ini si Pin Jie mengerti juga sedikit ilmu silat untuk menyaga diri, dia bolahlah diminta melindungi Sin Sehe. Muka Jiein menyadipucat. Nanti, nanti aku berlaku hati-hati katanya gugup. Tentang diriku, harap lo Oh San Chu jangan menguatirkan apa-apa. Kalau begitu, baiklah, kata tuan rumah, yang lantas berlalu. Jiein melepaskan napas lega. Ia menoleh kepada Pin Jie, yang berada di pinggir pintu, yang mengawasi ia dengan romain jenaka. Lantas ia mengasih lihat romain sungguh-sungguh. Kunyuk cilik, kau berani kurang ajar terhadap bapak guru ya, katanya, mementak tetapi perlahan awas, satu hari kau bakal tahu rasa. Tapi kacung itu tertawa. Sin He, mana berani Pin Jie kurang ajar, katanya, aku cuma tertawa sebab barusan waktu Lo Oh San Chu mengatakan bakal ada orang datang, muka Sin Seh menyadi sangat pucat. Kunyuk cilik Jiein membentak pula, romainya gusar. Barusan Lo Oh San Chu bilang kau mengerti ilmu silat, coba kau pertunyuki beberapa jurus. Aku tidak mengerti silat tetapi dapat aku melihat kepandayanmu dapat dipakai atau tidak. Seandai kata kau tak sanggup melindung aku, nanti aku bersembunyi di kolong ranyang. Mau atau tidak? Kacung itu tertawa terkikik, hingga dia tampak jenaka. Sin Seh, katanya, perlahan, baru saja aku peroleh. Semacam permainan, tetapi tentang ini aku minta janganlah Sin Seh memberitahukan Lo Oh San Chu, apabila dia mendapat tahu, aku bisa didamperat hebat. Habis berkata, dia mengeluarkan dari tangan bajunya tiga panah tangan panjang masing-masing lima dim, sembari tertawa dia menambahkan Sin Seh telah melihatnya, bukan? Sembari berkata, kacung itu lantas memasang kuda-kudanya, tangan kanannya diluncurkan rata, terus mendadak ia memutarnya. Dan Ser, maka ketiga batang panah tangan itu melesat menyamber boneka malaikat yang terbuat dari kayu cendana di atas meja. Jien terlihat kaget, tetapi ia terus mengambil patung itu, hingga ia melihat ketiga panah nancap masing-masing di dada dan kedua mata, nancapnya tiga cun kira-kira. Maka heranlah-lah yang bocah itu, yang telah mempunyai tenaga cukup besar itu. Bagus si Sin Seh memuji. Siapakah mengajarkan kau ini Pin Jie mencabut ketiga panahnya? Inilah pengajarannya loo hujan di luar taunya loo San Chu, sahutnya tertawa. Kau maksudkan loo tai-tai tanya si Sin Seheran loo tai-tai demikian liuhai? Pin Jie tertawa terkikik pula. Pasti Sin Seheran tidak ketahui katanya, lucu. Keluarga loo San Chu semuanya liuhai. Umpama loo hujan, dialah pekhoat kiw tiang poyap hansong yang kesohor di. Kuan Gwa Sin Seheran bukan orang rimba persilatan, tapi Sin Seheran tentu telah mendengarnya. Setelah berkata begitu, seperti dia mendengar suara apa-apa, si kacung lantas memasang telinganya, terus dia lari keluar. Sendirinya, Jie In tersenyum. Seng siang lewat dengan cepat, Seng malam sebera menggantikan tugasnya. Dan malam itu, di bawah sinar rembulan, segera terlihat berkelebatnya bayangan dua orang, bagaikan burung Garuda menyambar, lewat di depan kamarnya Jie Sin Seheran. Menyusul itu terdengarlah bentakan beberapa kali, disusul lebih jauh dengan berisiknya bentrokan pelbagai senyata tajam. Kembali terdengar suara orang. Lalu Seng malam sunyi seperti semula, kecuali suaranya angin. Sebaliknya, Pin Jie terlihat lari bergegas-gegas masuk ke dalam kamar tulis, terus ke kamar tidurnya Jie Sin Seheran, di mana ia dapatkan keadaan sangat sepi. Untuk kagetnya, ia tidak melihat si guru sekolah, hingga ia berdiri melengat. Tidak lama ia tercengang itu, lantas ia lari keluar. Tapi tidak lama, ia telah kembali bersama-sama tuan rumah yang tua dan yang muda. Jie Sin Seheran memanggil setelah mereka memasuki kamar tulis. Ia terdengar jawaban perlahan dan menggetar, suara mana datangnya dari kolong pembaringan, menyusul mana lalu tertampak munculnya kepala si guru sekolah, yang merayap keluar dengan tubuh bergemetar. Hampir Tiantan dan Leng Hoi tertawa, syukur mereka dapat mencegahnya. Mereka melihat Jie Sin Seheran bermuka hitam dan bajunya penuh debu. Barusan datang dua sahabat yang membawa berita, berkata tuan rumah siang tua. Di antara kita telah terbit salah paham, kita telah bentrok sebentar karena kami merintanginya. Mereka itu mengabarkan bahwa Hoxan Jie Siu beramai bakal tiba malam ini. Aku tidak sangka Sin Seher kena dibikin kaget karenanya. Jie Sin Seher tersenyum terpaksa. Aku mendengar bentrokan senyata, aku kaget, lantas aku menyembunyikan diri, katanya. Mendengar itu, Pin Jie tertawa. Hus Leng Hoi membentak kacung itu lekas ambil air untuk Sin Seher mencuci muka. Pin Jie menurut, ia lantas pergi dan kembali dengan cepat dengan air yang diminta, tetapi dia lucu, dia masih tertawa sendirinya. Anak Nakal Leng Hoi membentak. Jie In sudah lantas membersihkan muka dan pakaiannya, setelah mana, kedua tuan rumah mengajaknya bicara. Tapi tak lama, ayah dan anaknya itu mengundurkan diri pula. Sin Seher, kata Pin Jie kemudian, besok bakal ada keramaian di puncak Pit Ki Hang di belakang sanjung ini. Apakah Sin Seher mau melihatnya? Kalau mau, aku dapat mengajak kau ke sebuah tempat dari mana dapat kita mengintai. Kunyuk guru sekolah itu membentak. Kenapa kau ajak Sanjo datang kemari? Apa sengaja kau hendak membuat aku malu? Kau mau pergi, pergilah. Aku sendiri tidak. Apakah yang bagus dilihat? Pin Jie tertawa pula, ia lantas ngelajor keluar. Dasar bocah kata si guru, yang mengawasi orang berlalu. Selanjutnya, malam itu dilewatkan dengan sunyi. Tapi besoknya, malam jam tiga, ramailah di puncak Pit Ki Hang. Di sana golok dan pedang berkelebatan, beradu satu dengan lain, ditambah berisiknya teguran dan damperatan, hingga umpama kata lembah menggetar. Lalu mendekati Fajar, Luo Sanjo pulang dengan mandi darah, lengan kirinya dipegangi. Dia memasuki kamar tulis. Terang dia telah terluka. Ketika itu Jie induduk di kursi, rupanya satu malam suntuk ia tidak tidur. Pin Jie mengeros dengan kepalanya terletakkan di atas meja. Melihat tuan rumah, guru sekolah ini sebera berbangkit. Oh, Luo Sanjo terluka katanya kaget. Ia lantas menepuk bangun pada pin Jie. Inilah luka tak berarti menyahut tuan rumah tertawa. Coba Sinsha tolong periksa, apa terluka juga otot-otot dan tulangnya. Mungkin aku telah mengeluarkan terlalu banyak darah. Aku percaya, setelah makan obat, dalam waktu tiga hari aku akan sudah sembuh. Hanya tadi, apabila tidak ada orang membantu aku, mungkin aku roboh di ujung pedangnya Luo Sanjie Siu. Orang itu membantu secara diam-diam, tadi tak diketahui siapa dianya. Jie In segera memeriksa luka. Dia tertawa. Luo Sanjie Siu berjeki besar dan berumur panjang, pastilah dibantu Tian katanya. Luka ini tidak parah, nanti aku memberikan obat untuk menambah tenaga dan obat luar, tidak sampai dua hari, Sanjo akan sudah sembuh. Dan ia lantas membuat resepnya dan menetahkan Pin Jie mengurus obatnya setelah itu Tian Tan menuturkan jalannya pertempuran. Kira dua jam tiga malam, rembulan terang dan permai. Bintang-bintang sedikit dan bergemerlapan. Di waktu begitu, Tian Tan sudah siap menantikan di puncak. Ia ada bersama Leng Hui serta orang-orangnya, berjumlah dua puluh lebih. Tak lama terdengarlah siulan nyaring, yang berkumandang di dalam lembah, disusul sama datangnya beberapa puluh bayangan. Dan orang sangat cepat datangnya mereka, dengan lantas mereka telah tiba di puncak. Melihat datangnya musuh dalam jumlah besar itu, Tian Tan terperanyatlah kata dalam hatinya, terang sudah Hock San Chie Siu ingin membumi ratakan Hoan Pek San Chung. Heran orangku yang dipasang di sebelas tempat jaga kenapa tidak satu di antaranya yang memberi pertanda. Mungkinkah mereka telah bercelaka semua? Baru ia berpikir begitu atau Hock San Chie Siu sudah berdiri di depannya. Di belakang kedua musuh itu dua orang tua dari gunung Hock San berbaris kawan-kawan mereka. Kumis mereka yang putih dan panjang memain antara sampokan angin, tangan baju mereka juga berkibaran. Lao Toa, yang tua, Wielin Sui, lantas tertawa dingin Kiong Tian Tan, Kembali kita bertemu katanya, suaranya, Jumawa. Ketika dulu hari kita berpisah, aku telah meninggalkan kata-kata. Kau masih ingat itu, bukan? Kata-kata itu ialah, kapan nanti persaudaraan gunung Hock San. Muncul pula dalam dunia Kang O, itu artinya runtuhnya Hoan Pek San Chung. Tian Tan tertawa berlenggak. Wielin Sui, kata-katamu itu masih terdengar di pelingaku sahutnya, berani. Mana dapat aku melupakan itu? Aku hanya mengira kata-kata itu untuk menutupi malu saja, tak taunya benar-benar kamu telah mewujudkan sumpah mengunjungi rumahku ini titik tapi mungkin kau lupa bahwa kau menghendaki jiwaku seorang. Tutup mulut Lin Sui membentak. Dalam sarang yang jatuh mana ada telur yang utuh? Jikalau malam ini kau mengharap jiwamu lolos, itu cuma dapat terjadi seperti mencari jarum di dalam laut. Di samping tertua Hock San Chie Siu berdiri yang kedua, So Lin Siang. Dia turut bicara dengan berkata nyaring, Lao Toa, mana ada begitu banyak waktu untuk mengadu mulut dengannya? Bereskan dulu mereka, baru kita bicara. Lalu tanpa menanti jawaban lagi, dia mengulapkan tangannya, atas mana sekalian kamratnya lantas bergerak menyerang orang duanya Tiantan di antaranya ada belasan yang menerjang ke arah San Chung. Melihat demikian, Tiantan terkejut. Itulah Kerong membokong. Tapi, belum ia sempat mengambil tindakan, ia pun segera diserang Hock San Chie Siu, yang telah menghunus pedangnya masing-masing dan maju di kiri dan kanan, pedang mereka menikam iga kiri dan lengan kanan. Tiantan tertawa berkakak sambil tertawa ia berlompat mundur, untuk berkelit. Begitu lekas ia menggeraki sepasang tongkat peraknya, ia pun maju guna membalas menyerang. Hock San Chie Siu memisah diri, lalu merapat pula. Itulah permulaan mereka mengepung. Tak mau mereka bertempur. Satu lawan satu. Bahkan beramai bersama semua kawan mereka. Tiantan heran dan berkhawatir. Entah dari mana, Hock San Chie Siu mempelajari ilmu pedangnya ini, pikirnya. Mereka rejerik, mereka merasa pasti dengan tangan kosong sulit mereka menempur aku, sekarang mereka menggunai senyata. Kelihatannya mereka telah mencapai puncak kemahirannya. Dengan sebenarnya, pedang dua musuh itu digunai rapat dan dasyat sekali. Selagi pertempuran ramai itu berjalan, di Hoan Pek San Chieung nampak berkelebatnya satu bayangan, yang mencelat naik ke atas puncak di mana bayangan itu lantas bersembunyi di atas sebuah pohon cemara yang tua. Kiong Tiantan dapat melayani kedua musuhnya dengan seimbang, hanya ruginya untuknya ia harus memikiri juga rumahnya karena ada musuh yang menyerbu ke sana. Ia tahu istrinya lihai tetapi si istri pun pasti repot melayani banyak musuh. Nona mantunya mengerti silat tetapi nona mantu itu tidak dapat diandalkan, lantaran dia lagi hamil tiga bulan kalau menantu itu turun tangan bagaimana nanti dengan kandungannya itu? Karena ini ia menjadi bingung, hingga tanpa merasa pedangnya Lin Sui mampir di pundak kirinya, hingga darahnya lantas mengucur keluar ia mengertak gigi, untuk menahan sakit. Ia lantas berkelit sambil tangan kanannya menyerang, niatnya berlompat keluar dari kalangan tapi ia kena dibarengi Lin Siang, maka sikut kirinya kena tertikam hingga ia terhuyung dua tindak. Girang Hok San Chie Siu, keduanya maju berbareng membacok musuhnya. Dalam saat terancam itu, Kiong Tiantan menggunai pukulannya yang istimewa, yaitu Tai Lek Pun Goan Chiang, untuk menyapu kedua lawannya. Celakalah siapa kena terhajar pukulan itu. Hok San Chie Siu celi matanya dan sebat gerakannya. Kedua-duanya berkelit dengan cepat dengan berkelit mendak. Maka juga terus saja mereka dapat menyerang pula ke kaki musuh. Tiantan terancam hebat. Tak dapat ia menangkis, tak keburu ia berkelit. Untuk menarik pulang tangannya saja sudah sukar. Maka ia menutup kedua matanya, untuk menantikan kebinasaannya. Akan tetapi ia tidak merasakan tertusuk atau tertabas, sebaliknya telinganya mendengar kedua lawannya menyerit kaget. Dengan lekas ia membuka matanya. Ia melihat Loh San Chie Siu menutupi matanya sendiri, masing-masing yang kiri dan kanan, kedua matu itu mengeluarkan darah, seperti bekas kena senyata rahasia, terus mereka berlompat mundur, untuk lari kabur. Ketua Qian San Pei itu menjadi heran, ia menenangkan diri. Ketika ia melihat musuh sudah lenyap ia mengeluarkan napas. Benar ia telah bebas dari bahaya tetapi dengan musuh-musuhnya masih hidup, sampai kapan permusuhan itu dapat dihabiskan. Segera Tiantan menyaksikan satu kejadian lain satu bayangan orang berkelebat di dekatnya, di antara cahaja rembulan ia melihat bayangan itu memegang sesuatu yang hitam dengan apada menyerang kalang kabutan kepada kawan-kawannya Hock San Chie Siu, hingga mereka itu pada menyeret kesakitan, lantas semua lari serabutan untuk menghilang. Heran Tiantan untuk menyaksikan, antara orang-orangnya sendiri, tidak ada satu yang kena terserang senyatanya bayangan itu sebaliknya musuh, kebanyakan dari mereka terhajar matanya. Hebat orang itu, pikirnya mengenai bayangan. Dapatkah senyata rahasia membedakan musuh dan kawan siapakah dia? Dia mestinya sahabat, Ah, bagaimanakah dengan isteriku? Segera Tiantan menyuruh Lenghui memeriksa pos penyagaan, ia sendiri mengajak beberapa orang lari pulang. Ia merasakan sangat sakit pada kedua lukanya, yang masih mengeluarkan darah, sedang angin keras menyampok giris. Dengan tangan kanannya ia memegangi tangan kirinya. Di tengah jalan pulang, ia melihat beberapa musuh roboh diselokan, di pinggiran pohon, di atas genteng juga semuanya kurban-kurban totokan. Ia heran dan kagum, ia bingung siapa itu penolong yang lihai. Bawalah mereka pulang. Ia memerintahkan orang-orangnya, untuk mengangkut semua musuh yang tak berdaya itu. Ia sendiri terus lari ke dalam rumah. Tiba di dalam, ia heran hingga ia tercengang. Isteri dan nona mantunya lagi duduk memasang ngomong sambil tertawa-tertawa, seperti juga di rumahnya itu tidak terjadi sesuatu. Tapi Yap Han Song kaget melihat suaminya pulang dengan mandi darah, ia lantas berbangkit menyambut. Ah, kau terluka tanyanya. Ya, tetapi tidak apa jawab suami itu tertawa ia lega hati. Semua musuh sudah dipukul mundur sekarang aku mau menemui dulu Jie Sinsha dan ia lantas bertindak ke kamar tulis. Kapan Jie In telah mendengar habis ceritanya tuan rumah? Ia mengatakan berulang-ulang, benar-benar, naga sakti itu terlihat kepalanya tidak. Ekornya inilah mesti dipercaya. Habis diobati, Tiantan mengucap terima kasih, lantas ia kembali ke dalam. Di kanan dari rumahnya Kiong Tiantan ada sebuah tangga batu yang berliku-liku, undakannya mungkin beberapa ribu tindak naik hingga di pinggang gunung. Di situ tumbuh banyak pohon tua dan besar. Di situ pun ada bangunan lauteng atau ranggon yang berwarna merah tua, yang diberi nama Kio Kiongkok. Dan malam itu, pintnya yang timur terlihat terbuka, dari situ keluar seorang tua dengan rambut dan alisnya putih semua, dengan mukanya kisutan dan kucal. Rupanya dia telah lama sangat menderita. Dengan tangan di punggung, dia berdiri di depan loneng, kepalanya diangkat, matanya mengawasi langit sinar matanya itu guram. Diterangnya rembulan, makin nyata nampak kucalnya itu. Sudah sepuluh tahun katanya seorang diri, menghela nafas panjang. Inilah bulan dan tahun yang tidak pendek. Kapankah aku akan melihat pula kampung halamanku? Aku telah berbuat salah, aku terpaksa menyingkir kekuhan GWA ini di mana aku mesti menumpang pada orang lain. Sekarang aku menyesal, apa gunanya sudah kasib? Orang tua ini ialah Hoan Tian Chiuang Bantong Sitangan Membalik Langit. Dia tinggal menyendiri di Lauteng Kio Kiongkok ini sudah sebuluh tahun. Dia tinggal tanpa berdaya, bisanya cuma tidur dan bangun dan dahar dan ngelamun. Tidak berani dia berlalu dari tempat sembunyinya ini. Telah lenyap tulang-tulang kejumawaannya dulu hari. Dia telah menyadiputus asa meskipun benar. Kadang-kadang dia memikir untuk hidup pula setiap malam. Dia berpikir tak keruan junterungannya. Demikian malam ini dia menggadangi si putri malam, sampai dia ingat kampung halamannya, hingga dia mengenangkan segala lelakon hidupnya yang sudah-sudah. Pengah jago tua ini menyublak itu, tiba-tiba ada suara halus berkerosek di belakangnya. Biar bagaimana, dia ialah seorang yang mengerti ilmu silat, telinganya masih terang, matanya masih tajam. Dia tahu bahwa ada orang telah menyerangnya. Tak kecewa dia menyadisi tangan membalik langit. Tangannya lihai sekali. Begitu memutar tubuh, begitu dia menyerang. Berak demikian suara nyaring terdengar. Selaka kedua daun pintu lauteng, yang terhajar roboh pukulannya itu, hingga seluruh lauteng turut menggetar. Tapi, dia tidak melihat setengah manusia juga. Maka dia berdiri melengat. Tangan yang lihai mendadak telinganya mendengar suara pujian yang disuseli tertawa dingin. Suara itu mirip suara nyamuk, tetapi dia dapat mendengarnya tegas sekali. Maka kagetlah dia. Dengan sebat dia lompat ke depan, setelah mana dengan sebat dia memutar tubuh. Maka kagetlah dia, tubuhnya menggigil. Di depannya berdiri satu tubuh mirip bayangan hitam, sebab orang itu tertutup kepala dan seluruh tubuhnya, sampai di kakinya. Cuma sepasang metu yang tajam olos mencilak, membikin siapa yang melihatnya ciut hatinya. Siapa kau dah menanya, suaranya menyatakan kagetnya. Orang itu tertawa dingin pula. Ang bantong sahutnya. Mimpi pun, kau tak akan menyangka aku siapa kata-kata itu belum diucapkan habis, atau tangannya orang itu bergerak. Terima kasih telah menonton!